Seruling haus darah jilid sembilan. Ternyata Ciu Liat Wiyai sedang berdiri dengan rambut terurai panjang sampai menutupi bahunya, begitu kopiahnya tadi terbuka oleh jamretan Gu Kim Chiang, rambutnya yang panjang telah terurai turun sampai menyerupai panjusnya rambut Giok Li, bidadari. Bukan itu yang luar biasa, tapi yang membuat Han-Hon dan yang lainnya jadi kaget, ialah Ciu Liat Wiyai seorang gadis. Kau, kau, kau seorang wanita, bocah tanya Gu Kim Chiang dengan suara tergugu. Wajah Ciu Liat Wiyai jadi berubah merah, tapi dia mengangguk. Benar dia menyahuti. Dan sekarang Gu Lo Ocian Pue harus menepati janjimu untuk memberikan bunga suat hoa kepadaku. Wajah Gu Kim Chiang jadi berubah, tak sedap dipandang. HMM, sebetulnya aku tak keroboh di tanganmu, karena kopiahmu berhasil kurebut katanya. Tapi berhubung kau hanya bocah betina, biarlah kemenangan ini diperoleh sebagai hadiah untukmu. Dan setelah berkata begitu, Gu Kim Chiang menoleh kepada Wukong Chong. Hei tua bangka Si Wu, apakah kau pun masih mau memperebutkan bunga es itu dari tangan budak cilik ini? Tegurnya. Wukong Chong menguia pulapkan tangannya, wajahnya telah berubah merah. Tidak. Tidak katanya cepat. Kalau aku bertempur dengan budak itu, mukaku ini mau ditaruh di mana? Ha, seumur hidupku belum pernah aku mau bertempur dengan perempuan dan Wukong Chong berkata dari hal yang benar, dia memang paling pantang berkelahi dengan wanita. Gu Kim Chiang ketawa besar, sampai tubuhnya ikut bergoncang. Dasar rejekimu yang besar, budak katanya. Pergilah kau ambil sendiri bunga itu. Tapi Eloo Chiang Pue, kata Chia Liat Uie cepat. Kenapa Gu Kim Chiang jadi heran, sampai mengawasi gadis itu dengan tatapan matemendelong? Liat Uie tersenyum manis. Bagaimana aku dapat mengambil bunga es yang terletak begitu tinggi? Bukankah tadi Eloo Chiang Pue telah berjanji akan memberikan bunga itu kepadaku? He, apa maksudmu? Bukankah sekarang aku telah mengalah dan memberikan hak bunga itu kepadamu? Kata Gu Kim Chiang heran berbareng tak senang. Liat Uie ketawa manis lagi, sehingga terlihat lesung pipitnya. Sujen di kedua pipinya. Apakah Gu Eloo Chiang Pue tak memegang janji tegurnya berani? Gadis ini masih terus tersenyum dan senyumnya itu sangat manis sekali. Gu Kim Chiang jadi tambah tak senang. Mengapa kau mengatakan aku si orang tua si Gu tak memegang janji tegurnya? HMM, sebagai seorang Eloo Chiang Pue, seorang dari angkatan tua, bukankah tadi kau telah berjanji akan memberikan bunga itu kepadaku? Maka dengan sendirinya aku harus menerimanya dari tanganmu, Gu Eloo Chiang Pue. Mendengar perkataan Ciu Liat Uie yang terakhir, Gu Kim Chiang jadi tercengang, juga dia jadi kaget berbareng gusar, kepalanya seperti juga diguyur oleh sega yung air es yang dingin. Budak cilik celaka tapi akhirnya Gak Kim Chiang ketawa juga. Aku si tua bangka yang sudah mau mampus ternyata masih bisa dikibuli begitu olahmu. Ciu Liat Uie tersenyum, dia tak takut kalau nanti si tua si Gu itu akan bergusar, karena dia tahu, biar bagaimana, setelah mengetahui dirinya sebagai seorang gadis, Gu Kim Chiang serta Wu Kong Chong tak akan mau menurunkan tangan keras padanya. Bagaimana Eloo Chiang Pue, apakah kau mau menepati janjimu itu tanya Liat Uie sambil memotong perkataan Gu Kim Chiang? Kalau memang Eloo Chiang Pue keberatan untuk menepati janjimu itu, yang akan memberikan bunga es itu kepadaku, maka Bo An Pues juga tak berani mendesaknya, hanya. Dan sengaja Liat Uie tak meneruskan perkataannya, dia tertawa penuh arti. Gu Kim Chiang juga tertawa keras, dia gusar berbareng mendongkol serta. Lucu! Budak, ternyata lidahmu sangat berbisa katanya sengit. Bukankah kau ingin meneruskan perkataanmu itu dengan kata-kata, hanya dunia Kang Ou akan segera mengetahui, bahwa aku si orang tua si Gu tak bisa dipercaya lagi mulutnya, bukan? Ya, kira-kira begitu menyahuti Liat Uie berani, dia masih terus tersenyum. Wukong Chong ketawa. Suara ketawanya itu mengandung ejekan. Hari ini kau kena batunya, tua bangka si Gu katanya. HMM, mana kau bisa menang melawan lidah si budak cilik yang berbisa itu? Gu Kim Chiang membanting-bantingkan kakinya, dia jadi serba salah. Tapi akhirnya dia berkata juga, baiklah. Kali ini aku roboh di tanganmu dua kali. HMM, aku tak mau nanti dikatakan pihak tua tak mau menerpati janji pada pihak angkatan muda. Biarlah, hitung-hitung hari ini aku kerja bakti dan setelah berkata begitu, Gu Kim Chiang menjejakan kakinya, sekali lompat, tubuhnya telah melambung tinggi sekali, kakinya hinggap di batu yang satunya, yang agak menjorok keluar, lalu dengan sekali menjejakan kakinya yang lain, dia hinggap di batu di mana terdapat bunga suat hoa itu. Di petiknya bunga itu, lalu dia turun kembali dan menyerahkannya kepada Ciu Liatwee sambil berkata, Budak, lain kali kalau mau mempermainkan diriku situasi Gu dengan kata-katamu yang berbisa itu, HMM kepalamu akan kuhajar pecah sampai keluar polonya. Ciu Liatwee menerima bunga suat hoa dengan tertawa, dia mengangsurkan tangannya. Terima kasih halo ociampoe katanya Girang. Ternyata Gu elo ociampoe seorang ngenghiong yang dapat dipegang kata-kata janjinya. Aku kagum sekali. Tanda seru. HMM. Kau tak perlu mengumpak-umpak diriku, Budak kata Gu Kim Chiang ketawa. Biar kau mengatakan bahwa aku adalah jago tak terkalahkan di kolong langit, toh hari ini hatiku tak akan gembira, karena telah dua kali kau robohkan aku dengan caramu yang licik tadi. Liatwee hanya tersenyum. Wukong Chong juga telah tertawa, malah dia telah menghampiri dan menepuk-nepuk pundak Gu Kim Chiang. Gu Heng. Ternyata hari ini derajatmu sangat rendah ejeknya. Kau telah menjadi budaknya dari budak ini, budak dari angkatan muda dan Wukong Chong ketawa keras sekali. Wajah Gu Kim Chiang jadi berubah merah padam. Tua bangka Si Wu, kau jangan mementang bacot senak isi perutmu dan tak keruan bentaknya tak senang. HMM, hari ini memang aku sedang tertiban sial. Wukong Chong melihat orang bersedih atas kekalahannya di tangan Liatwee, juga dia melihat Gugu Kim Chiang sedang uring-uringan, maka dia tak mau gejek lagi. Dia hanya ketawa kecil, karena dianggapnya persoalan itu sangat lucu. Ciu Liatwee sendiri sudah tak memperdulikan Gu Kim Chiang dan Wukong Chong, dia telah menghampiri Hon Hon, yang sejak tadi anak muda Si Hon ini menatap Toako angkatnya dengan pandangan matuk ke Sima. Si Nona menepuk bahunya sambil tertawa. Lao Tee, mengapa kau berdiri seperti patung tegurnya? Terimalah bunga ini. Bukankah tadi telah kujanjikan bahwa kalau bunga ini jatuh ke dalam tanganku, maka suat hoat tersebut akan kuhadiahkan padamu tanda seru? Hon Hon seperti linglung. Kau, kau katanya gugup. Kenapa Tanya Liatwee sambil tertawa waktu melihat sikap dan wajah Hon Hon yang lucu? Kaukah seorang gadis? Nona tanya Hon Hon lagi. Wajah si gadis jadi berubah merah. Jadi kau keberatan untuk selanjutnya memanggilku dengan sebutan Toako Tanya tertawa. Baik. Untuk seterusnya kau boleh memanggilku dengan sebutan Cie Cie saja. Akur. Hon Hon masih bersikap kaku, lagaknya seperti orang linglung. Dia sebentar-sebentar mengawasi wajah Liatwee, dilihatnya wajah si gadis cantik luar biasa. Alisnya, itulah alis yang disebut potongan bulan sabit, matanya yang berkelit seperti bintang kejora, juga potongan wajah si Nona jadi cantik luar biasa dengan adanya rambut terurai panjang kebahunya. Liatwee mengangsurkan bunga suat hoa kepada Hon Hon. Terimalah kata si Nona dengan suara yang memohon. Sebetulnya Hon Hon ingin menolak, tapi melihat pancaran metu si gadis, setelah melirik pada Wukong Chong dan Gu Kim Chiang, maka akhirnya dia menerima juga bunga es itu dari tangan si Nona Chiyu. Terima kasih kata anak muda si Hon tersebut. Mengapa kau mengucapkan terima kasih tegur Liatwee sambil mengerutkan alisnya? He Hon Hon kaget, dia sampai melengak. Kenapa? Apakah aku telah salah bicara? Aku tanya, mengapa kau mengucapkan terima kasih tanya si Nona lagi? Rupanya dia tak senang. Bukankah, bukankah kau telah memberikan bunga mujijat ini kepada aku? Dan sudah sepatutnya aku mengucapkan terima kasih padamu. HMM, kalau begitu kau sudah tak mau mengakui bahwa aku adalah cie-ciemu, bukan kata Liatwee dengan muka yang masam. Oh, mana berani aku mempunyai pikiran begitu kata Hon Hon cepat, dia jadi tambah gugup. Aku malah gembira mempunyai seorang cie-cie yang secantik kau. Plook tiba-tiba tangan Liatwee menampar muka Hon Hon. Seketika itu juga wajah anak muda tersebut bertapak jari yang berwarna merah. HMM, kau bicara dengan hati yang tak jujur kata si Nona sambil membalikan tubuhnya menghampiri Gu Kim Chiang. Waktu pipinya kena ditampar oleh si Nona, Hon Hon jadi kaget, dia berdiri seperti orang kesima. Nona, kau katanya tergugu. Liatwee menahan langkahnya, dia menoleh ke arah Hon Hon. HMM, bukankah kau keberatan untuk memanggilku dengan sebutan cie-cie itu tegur gadis itu lagi? Hon Hon benar-benar jadi bingung menghadapi sikap Liatwee yang ku koai, aneh luar biasa, dia benar-benar tak mengerti apa maunya gadis ini. Nona panggilnya. Kau tetap tak mau memanggilku dengan sebutan cie-cie bentak si gadis dengan wajah yang berubah merah padam. Ini, ini. Liatwee telah memutar tubuhnya, dia menghampiri Hon Hon, kemudian tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengayunkan tangannya menampar muka si anak muda. Kalau Hon Hon mau, dia bisa mengelakan tamparan si gadis, tapi dia tak melakukan itu, sehingga pelak-ak pipinya kena dihajar lagi. Kau laki-laki yang tak mengenal budi kata si gadis dengan suara mendesis dan matanya berubah merah. Aku dan Hon Hon jadi bingung benar. Tapi akhirnya, setelah membanting-banting kakinya, dia berkata lagi, Baiklah. Cie-cie terimalah. Hormatku ini untuk menyalakan terima kasihku atas pemberian bunga suat hoa. Ini dan benar-benar anak muda si Hon tersebut membungkukan tubuhnya menjura pada si gadis. Liatwee menghela nafas, wajahnya berubah cerah lagi. Rupanya dia telah senang Hon Hon memanggil dirinya dengan sebutan cie-cie. Baru saja si gadis ingin berkata, tiba-tiba Gu Kim Ksian telah berteriak, Hei budak. Kami bukan penonton yang mau melihat pertunjukan gratis dari dua orang angkatan muda yang terserang oleh panah asmara. Cepatlah. Kami akan berangkat. Liatwee memutar tubuhnya, dia menghampiri Kim Chiang dan Kong Chong. Waktu sudah berada di dekat kedua orang tua itu, dia membungkukan tubuhnya memberi hormat. Terima kasih atas kebaikan jauh ya Eloo Chiang Puee katanya sambil tersenyum. Kalau memang Eloo Chiang Puee mau berangkat, Boan Puee juga tak berani menahannya, silahkun dan Liatwee membawa sikap seperti seorang tuan rumah sedang mempersiyahkan tamunya berlalu. Gu Kim Chiang dan Kong Chong ketawa gelak-gelak. Hehehe, benar-benar lidahmu berbisa kata Kim Chiang. Kalau memang kau mau mengusir diriku, hu, hu, katakan saja terus terang, kami juga memang sudah mau angkat kaki dari sini dan Kim Chiang mengangsurkan kopiahnya Ciu Liatwee yang tadi kena dirampasnya. Nih kopiah bututmu. Liatwee menerima topinya itu sambil mengucapkan terima kasih, lalu dia memakainya kembali, sehingga kembali dan menyerupai seorang sasrawan, seorang pelajar. Melihat Kim Chiang dan Kong Chong akan berlalu, Han Han cepat-cepat menghampiri. Gu Eloo Chiang Puee katanya cepat. Ada apa lagi dengan bocah ini menggumam si orang Sigu sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Jangan-jangan dia hanya akan membuat kepala ku jadi tambah pusing. Wu Kong Chong juga hanya mengangguk sambil tersenyum ramah dia mengawasi Han Han. Eloo Chiang Puee, bagaimana dengan kitab yang kau berikan ini tanya Han Han setelah dekat. Itu kitab milik ayahmu menyahuti Kim Chiang cepat. Ambilah olahmu, aku memang tak berhak memiliki kitab itu. Han Han membungkukan tubuhnya. Terima kasih Gu Eloo Chiang Puee kata Han Han. Bu An Puee pasti tak akan melupakan budi Eloo Chiang Puee. HMM mendengus Gu Kim Chiang. Kau mengatakan tak akan melupakan budiku itu tanda seru. Menerjang lautan api pun kalau memang Eloo Chiang Puee yang perintahkan, Bu An Puee pasti tak akan berani menolaknya menyahuti Han Han cepat. Gu Kim Chiang ketawa. Tapi kalau teman gadismu itu meminta kau menyerang diriku, apakah kau akan menolak tanyanya? Disanggapi begitu, Han Han jadi melengak, tapi kemudian dia jadi gugup, sehingga jadi salah tingkah. Ini, ini. Kenapa tanya Gu Kim Chiang? Ini, ini tidak termasuk di dalam hitungan, Eloo Chiang Puee menyahuti Han Han. Mengapa tak masuk hitungan tanda seru? Tanya Gu Kim Chiang ketawa. Tadi kau mengatakan bahwa kalau aku memerintahkan kau menerjang lautan api, kau pasti akan menerjangnya tanpa berani menolak, tapi kalau memang nanti kau bertemu denganku, dan teman gadismu itu meminta kau memenggabatang leher tuaku ini, bukankah kau akan menghunus pedang untuk menyerauk diriku mati-matian tanda seru? Ini mana berani Bu An Puee mempunyai pikiran begitu menyahuti Han? Han gugup. Kau memang tak mempunyai pikiran begitu kata Kim Chiang masih menggoda anak muda si Han itu. Tapi seumpama kata nanti benar-benar teman gadismu itu meminta kau menanggal kepalaku, apakah kau akan menaruh perintahnya? Tanda petik. Mana berani Bu An Puee melakukan hal itu menyahuti Han Han? Jangan kata menyerang Eloo Chiang Puee, sedangkan kepandaian Bu An Puee sendiri masih jauh dari sempurna, mungkin dengan sekali tepuk saja, jiwa Bu An Puee dapat dibinasakan oleh Eloo Chiang Puee. Kim Chiang ketawa lagi. Pintar kau bocah katanya. Hu! Hu! Pemyata kau sama liciknya dengan budak betina itu. Kau juga pandai mengumpak orang. Han Han jadi tambah gugup. Tak berani Bu An Puee. Tak berani Bu An Puee dia menyahuti. Melihat kelakuan orang yang seperti orang Toyol Tololan, Chiuliat Uye ketawa. Hu! Mengapakah seperti orang Tololan saja tanda seru bentaknya sambil tertawa? Apa maksud dengan mengatakan Bu An Puee tak berani tanda seru? Apa pasti tak berani menyerang Eloo Chiang Puee menyahuti Han Han jujur? Kembali Chiuliat Uye katawa. Tolol gumamnya. Wajah Han Han jadi merah, dia malu. Biar bagaimana dia tahu kemana arah tujuan perkataan Liat Uye. Perkataan Tolol itu pasti ditujukan untuk dirinya. Wu Kong Cong pada saat itu telah menarik tangan Kim Chiang. Sudah kau jangan terlampau mengganggu bocah itu, Gu Heng katanya. Kasehan, lihat saja mukanya telah berubah merah padam seperti kepiting direbus. Gu Kim Chiang mengangguk sambil tertawa. Benar dia menyahuti. Nah bocah. Sekarang aku pergi dulu, mudah-mudahan nanti kita berjodoh untuk bertemu lagi. Liat Uye cepat-cepat membungkukan tubuhnya, diikuti oleh Han Han. Sampai bertemu lagi, Eloo Chiang Puee kata Liat Uye, waktu Kong Cong. Dan Kim Chiang telah menjejakan kakinya berlalu dengan pesat, karena kedua jago tua itu telah berlari dengan menggunakan ginkeng mereka. Seberlalunya Kong Cong Cong dan Kim Chiang, maka di tempat itu hanya tertinggal Han Han dan Ciu Liat Uye berdua saja. Setelah mengetahui bahwa Tua Kuo angkatnya itu adalah seorang gadis yang cantik luar biasa, sikap Han Han jadi kaku. Di tangannya, masih tergenggam bunga suat Hoa yang diterimanya sebagai hadiah dari Liat Uye. Mengapa bunga suat Hoa itu tak cepat-cepat kau makan Tegur Liat Uye setelah mereka sama-sama berdiam diri? Han Han seperti baru tersadar. Ini kau peroleh dengan susah payah. Kata Han Han kemudian. Lebih baikkah saja yang memakannya? Wajah si gadis jadi berubah. Apakah kau merasa Hinadien dan menerima pemberian hadiah dari ku Tegurnya tak senang? Oh! Mana berani aku mempunyai perasaan begitu menyahuti Han Han? Gugup! Kalau memang kau senang menerima hadiahku, cepat kau makan bunga suat Hoa itu perintah Liat Uye. Dengan terpaksa, Han Han mengangkat tangannya perlahan-lahan, kemudian dia mengawasi bunga itu, yang warnanya putih mulus, bersih dan indah sekali. Waktu berada di dekat hidungnya, anak muda si Han tersebut dapat mengendus bau harum yang luar biasa, yang berasal dari bunga itu. Cepat dimakan desak Liat Uye waktu melihat anak muda si Han tersebut ragu-ragu memandangi bunga es itu. Terpaksa Han Han memasukkan bunga es tersebut terasa manis, juga sangat wangi, menyebarkan bau harum yang luar biasa. Sebentar saja, dia telah menghabiskan bunga tersebut. Waktu dia sedang mengunyah bagian bunga yang terakhir, dia merasakan dirinya segar luar biasa. Bagaimana? Segar tegur Liat Uye sambil tersenyum melihat wajah Han Han yang berubah merah segar. Han Han mengangguk, dia cepat-cepat membungkukan tubuhnya memberi hormat kepada Liat Uye. Terima kasih atas budi nona ini katanya, sambil membungkuk dalam-dalam. Aku, Han Han, pasti tak akan melupakan budi nona yang besar dan tak terhingga nilainya ini. Look tau tau pipi Han Han kena dihajar oleh Liat Uye lagi. He Han Han sampai melengat, dia mengawasi si gadis dengan tatapan. Meta mendelong. Dia jadi mendongkol juga, karena berulang kali orang selalu menempelinya. Apakah ada kata-kataku yang salah sehingga menyinggung perasaan nona? Liat Uye nengayunkan tangannya dengan mata mendelik. Tapi kali ini Han Han tak mau membiarkan pipinya dihajar oleh gadis itu lagi. Dia menggeser kakinya dan mengelakannya sehingga tangan Liat Uye catuh pada tempat kosong. Kau, kau, nyata Liat Uye gusar sekali, sehingga suaranya tergetar. Dikala dilihatnya anak muda si Han itu mengelakkan serangannya. Tenanglah nona, sebetulnya apa maksud nona dengan berulang kali menghajarku tanda seru? Tanya Han Han bingung. Kau, kau benar-benar laki-laki tak berbudi menyahuti Liat Uye lagi. He, mengapa kau Nyo mengatakan bahwa aku laki-laki tak berbudi? Tanya Han Han. Tadi pun Kau Nyo mengatakan begitu. Apakah aku orang si Han pernah melakukan sesuatu yang menjengkelkanmu? HMM, kalau memang bukan disebabkan aku telah menganggap kau sebagai adikku, apakah kau kira aku akan rela menyerahkan bunga es itu padamu? Tanda tanya bentak Liat Uye lagi. Jadi, jadi nona tak rela bunga itu dimakan oleh ku tanya Han Han bingung. Bukankah nona yang memaksakan memberikan padaku? Siapa yang mengatakan tak rela bunga itu diberikan pada mulia tuir? Membaliki pertanyaan Han Han. Siapa yang mengatakannya tanda seru dan suara si nona yang terakhir ini sangat keras, nyaring sekali. Han Han jadi tambah bingung. Jadi, jadi apa maksud Kau Nyo tanya-nya tak mengerti, dia benar-benar kewalahan menghadapi gadis tersebut. HMM, bukankah sudah ku katakan, berhubungkah sudah ku anggap sebagai adikku dan aku sebagai cie-ciemu, maka mau juga bunga itu ku berikan padamu? Kata Liat Uye menerangkan dengan wajah yang merah padam, memperlihatkan kemendung kolannya. Tapi berulang kali kau selalu memanggilku dengan sebutan nona, nona, apakah hatiku tak penasaran? Seketika itu juga di kepala Han Han berkelebat sesuatu ingatan. Dia jadi tersenyum dan cepat-cepat membungkukan tubuhnya memberi hormat kepada si gadis. Maafkanlah cie-cie katanya. Tadi adikmu telah lupa. Kalau memang aku melakukan suatu kesalahan, maafkan. Sebagai seorang cie-cie, kau tentu mau memaafkan kesalahan-kesalahan adikmu, bukan? Wajah Liat Uye jadi berubah cerah. Nah, kalau kau memanggilku begitu dan mau mengakui diriku sebagai cie-ciemu, bukankah persoalan sudah beres sejak tadi kata si gadis girang? Sudahlah lo A.T.E., mari kita kembali ke penginapan hawa di sini sangat dingin sekali. Han Han mengangguk. Tetapi sebagai laut emu, maka aku harus mengetahui nama dan semu yang besar. Cie-cie kata Han Han. Wajah Liat Uye jadi berubah, tapi akhirnya jadi tersenyum tanpa mengatakan sepatah kaya pun, hanya melangkah meninggalkan tempat itu. Cepat-cepat Han Han mengejarnya. Nama Ciu Liat Uye tentunya bukan namamu yang asli, bukan tanya Han Han, lagi waktu dia sudah berhasil mengejar si gadis dan berjalan berendeng. Nona itu mengangguk. Ya, aku si Tio dan bernama In-In, menerangkan si gadis sambil melangkah dengan kepala tertunduk. Tio In-In mengulangi Han Han. Aha, aku mempunyai seorang Cie-cie yang bernama seindah itu dan anak muda ini memuji dari hati yang setulusnya. Wajah Liat Uye, atau nama sesungguhnya Tio In-In, jadi berubah merah, tapi dia tersenyum, sehingga pipinya seperti juga buah toy yang sudah masak. Dia mengeluarkan tangannya mencubit punggung Han Han, sehingga anak muda si Han tersebut jadi menjerit kesakitan sambil tertawa. Ampun Cie-cie. Adikmu tentu tak akan menggodamu lagi kata Han Han, sambil melompat dan berlari dengan tertawa. Tio In-In mengejarnya. Kalau kau tak mau menjura tiga kali padaku, maka aku akan mengejarmu dan kalau sampai kecandak, HMMM akan ku keset mulutmu yang jel itu. Ampun Cie-cie, adikmu pasti tak berani lagi kata Han Han. Tapi anak muda ini tak menghentikan larinya, dia telah berlari ke arah kampung Kuolichung, dengan dikejar terus oleh Tio In-LN. Suara ketawa gembira mereka masih terdeugar, semakin lama semakin samar menjauh sampai akhirnya leuyap. Bunga-bunga salju masih turun terus menyeram bumi, warna putih masih meliputi bumi, udara dingin sekali. Dikala udara pagi yang dingin itu masih meayelimuti seluruh isi permukaan bumi, maka tampak dua orang anak muda sedang melakukan perjalanan dengan menggunakan kuda. Mereka melakukan perjalanan di bawah hujan salju yang turun cukup deras. Keadaan di sekitar tempat itu sangat sepi, karena selain masih terlalu pagi untuk masa-masa seperti sekarang, di mana salju masih turun, juga udara sangat dingin sekali, menyebabkan orang jadi segan untuk keluar rumah. Tapi, kedua anak muda itu, yang melakukan perjalanan dengan mengambil jurusan ke arah kota Lengan, ternyata tak memperdulikan hawa dingin yang menyerang sampai ke tulang sum-sum. Malah tampak mereka melaratkan kuda tunggangan mereka itu dengan cepat, seakan-akan ingin berlomba dengan seng waktu. Dan kedua kuda tunggangan yang dipakai oleh kedua anak muda itu pun sehat-sehat, larinya sangat pesat, sebab itulah dua ekor kuda Mongolia yang terkenal kuat dan tinggi besar. Mereka adalah Hon Hon dan Tio Inen, itu gadis yang menyamar sebagai seorang pelajar yang telah menggunakan nama samaran sebagai Tio Liatuie. Mereka sedang menuju ke kota Lengan untuk menyatroni Sem Tiau Bukaan, perkumpulan perguruan silat yang telah menyebabkan terjadinya banyak persoalan. Hujan salju yang cakup deras, seperti tak dirasakan oleh Hon Hon dan Tio Inen, mereka melakukan perjalanan dengan gembira, sebentar-sebentar diselingi oleh suara ketawa yang cerah. Waktu mendekati Senja, setelah melakukan perjalanan selama satu hari lebih, akhirnya Hon Hon dan Tio Inen tiba di kota Lengan. Kota tersebut tak seberapa besar, tapi cukup ramai. Dikala musim dingin, banyak toko-toko yang tutup, sehingga keadaan di kota tersebut agak sepi kalau dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Hon Hon dan Tio Inen memilih sebuah rumah penginapan untuk bermalam. Apakah malam ini juga kita menyatroni perguruan Sem Tiau Bukaan, tanya Hon Hon pada Inen waktu mereka berada di dayam kamar. Si gadis mengangguk. Boleh sahutnya. Tapi kau harus ingat, mereka tangguh dan liai, tidak. Bisa dibuat main. Hon Hon tersenyum, dia kembali ke dalam kamarnya untuk mengasuh, mengatur tenaga untuk malam nanti menempur orang-orang Sem Tiau Bukaan. Bab 24. Malamnya Hon Hon dan Tio Inen memakai baju Yaheng Ie, baju piranti keluar malam. Tapi berhubung sekarang musim salju, musim yang diliputi. Oleh hawa yang dingin sekali, maka di samping memakai Yang Heng Ie, mereka juga memakai mantel yang tebal, untuk melindungi tubuh dari serangan hawa dingin. Dengan cepat seng waktu berkisar, waktu mendekati kentongan ketiga, dikala keadaan sudah sepi dan sunyi sekali, Hon Hon menghampiri kamar Tio Inen dan mengetuk pinggir jendela kamar si gadis. Waktu jendela terbuka, maka tampak Tio Inen melompat dari dalam kamarnya itu. Sudah siap, tanya Hon Hon perlahan. Sudah menyahuti Tio Inen perlahan juga. Tampak kedua orang ini dengan gesit dan ringan melompat ke atas genting. Mereka berlari-lari dengan cepat. Walaupun genting dipenuhi oleh salju, sehingga agak licin tak mengurangi kelincahan Hon Hon dan Inen. Tio Inen mengajak Hon Hon mengambil arah ke utara, mereka berlari-lari terus di genting rumah penduduk. Jarang sekali orang yang berkeliaran di kalah hawa begitu dingin. Dengan cepat mereka telah sampai di pintu kota Sebeliah Utara. Inen menuju ke sebuah gedung yang besar mewah serta bertingkat. Dia mengejotkan kakinya melompat ke atas tembok gedung itu yang tinggi dan bercat serba hitam. Hon Hon meniru gerakan seng kawan. Dengan mudah, dia telah berada di samping kawan gadisnya itu. Nona Inen menoleh pada anak muda Si Hon tersebut waktu menyusul dirinya. Kita harus berlaku hati-hati Nona Tio memperingati dengan suara yang perlahan. Hon Hon hanya mengangguk. Dengan hati-hati mereka melompat turun dari tembok itu, mereka memperoleh kenyataan di sekitar gedung itu sangat sepi sekali. Pekarangan gedung tersebut sangat luas, keadaan cukup terang, karena pantulan dari salju. Dengan berindap-indap ringan Hon Hon bersama Nona Tio memasuki terus ke dalam gedung itu. Waktu sampai di ruangan tengah, keadaan masih tetap sunyi. Tiba-tiba, Hon Hon dan Nona Tio jadi terkejut waktu di antara kesunyian malam, terdengar melengking suara seruling. Malah suara seruling itu memekakan anak telinga. Heeh tanda tanya Hon Hon menoleh menatap Tio In-In. Siapa yang meniup seruling dalam suasana demikian dingin? Nona Tio mengangkat bahunya sambil tersenyum. Anggap saja orang gila dia menyahuti. Hon Hon memberi tanda dengan tangannya agar si Nona tak berisik, lalu dengan lincah, kedua mudi-mudi ini melompat ke belakang pohon. Dari situ mereka dapat memasang metu dengan leluasa sekali ke arah sekeliling pekarangan gedung tersebut. Keadaan tetap sunyi dan sepi. Mengapa tak tampak seorang manusia pun bisik Hon Hon di pinggir telinga si gadis? Tio In-In dapat merasakan pernapasan si anak muda yang menyambar-nyambar pinggir pipinya, sehingga seketika itu juga dia merasakan pipinya berubah merah panas dan hatinya bergebar. Untuk menyembunyikan perasaannya itu, dia mengangkat bahu lagi. Mana aku tahu katanya menyahuti pertanyaan Hon Hon? Mungkin mereka sedang menjalankan tipu muslihat. Hon Hon mengangguk, dan dia memasang metu lagi. Suara seruling masih terdengar terus, kadang-kadang terdengar merendah sayu sekali, menyayatkan pendengaran, seperti juga mengiris iris jantung dan kemudian nada suara seruling itu berubah tinggi melengking menyakitkan anak telinga, bersemangat, seperti juga lagu perang, bergelombang turun naik, seperti juga semangat para tentara yang sedang maju ke medan laga. Itulah lagu melepas kekasih kemedan perang ciptaan Gou Chou Li, penyair terlenal bisik Nona Tio di pinggir telinga Hon Hon dengan suara yang perlahan sekali. Tapi, peniup seruling itu telah merubah alunan pada bait kelima dan ketujuh, dia menambahkan dengan getaran lewekeng, sehingga seperti mau diartikan, runtuhnya langit dan mengamuknya gelombang lautan. Oh tanda seruhan Hon hanya menyahuti begitu, karena pengetahuannya di bidang boan, sasta, sangat kurang sekali. Mari kita selidiki tempat dari orang yang sedang meniup seruling itu. Tio Inen mengangguk, lalu dengan berbareng mereka melompat gesit ke pinggir tembok. Walaupun gerakan mereka sebat sekali, toh mereka tetap berlaku hati-hati. Di sebelah kiri dari gedung itu, tampak jendela masih terang memantul keluar cahaya lilin, hati-hati Inen dan Hon Hon menghampiri kamar itu. Lama juga mereka berdiri di dekat jendela tanpa berani merusak kertas jendela, karena mereka mengetahui bahwa penghuni kamar itu tentu seorang yang koson, maka mereka harus berlaku hati-hati. Hon Hon mengedipkan matanya memberi tanda kepada Inen, lalu membungkukan tubuhnya akan merusak kertas jendela dengan lidahnya untuk mengintip ke dalam. Namun, baru saja dia menggerakkan tubuhnya, dan dalam telah terdengar suara helaan napas. Dua H.O. Hon yang berada di luar tanda seru terdengar suara yang sabar sekali. Mengapa tak masuk saja? Bukankah udara di luar dingin sekali? Hon Hon dan Tio Inen jadi terkejut, mereka sampai melompat ke samping. Mereka juga tak menduga semula, bahwa orang di dalam kamar itu koson luar biasa, sehingga mengetahui kedatangan mereka berdua. Masuklah terdengar suara dari dalam kamar itu, sabar suaranya, suara seorang laki-laki tua. Udara di luar sangat dingin, nanti jiwi si Eko bisa jatuh sakit terserang angin jahat. Hon Hon menatap Tio Inen, sedangkan si nona Tio juga jadi menatap anak muda si Hon tersebut, mereka berdua jadi bingung. Untuk sementara waktu, mereka jadi saling pandang dan berdiam diri mepet bersembunyi di balik tembok. Masuklah jiwi si Eko kata orang di dayam kamar itu dengan suara yang sabar. Aku pun di sini sebagai orang tawanan dari orang-orang Sam Tio Buk'an. Heh, dia tawanan Sam Tio Buk'an kata Hon Hon kaget. Ya, Elo memang bernasib malang sehingga harus terjatuh ke dalam tangan kurcaci dari orang-orang tiga Raja Wali ini menyahuti orang yang berada di dalam kamar itu tapi dengan suara yang sabar sebelum Inen menyahuti perkataan Hon Hon. Masuklah, mari kita pasang bicara untuk melewati suasana dingin yang menjengkelkan ini. Hon Hon memberi tanda kepada Inen, kemudian dengan berani dia menghampiri daun pintu kamar itu. Dilihatnya seorang laki-laki bertubuh kekaryang rupanya penjaga kamar itu telah rebah tak sadarkan diri dan dalam keadaan tertotok jalan darah pulasnya. Anak muda si Hon tersebut cepat-cepat menarik tangan Tio Inen dengan berani Hon Hon mendorong daun pintu dengan bersiap-siap untuk menjaga segala sesuatu kemungkinan dari serangan gelap karena dari kerebicaranya orang yang berada di dalam kamar itu telah menandakan tingginya ilmu silat orang itu. Begitu pintu menjeblak, maka Hon Hon dan Inen berdiri menjeblak dengan mata melotot seperti memandang sesuatu yang hebat. Mereka seperti tak mau mempercayai penglihatan mereka. Apa yang dilihat kedua muda-mudi itu? Ternyata di dalam kamar itu tak terdapat perabotan rumah tangga, kosong sama sekali. Hanya, di sudut ruangan itu yang sebelah kanan, tampak seorang kakek-kakek berjanggut panjang sedang dalam keadaan tersiksa. Dan keadaannya sangat menyedihkan. Tubuhnya tergantung dengan kedua tangan terkulai, karena tulang paipenya di bagian pundak tertusuk oleh rantai baja, sehingga biarpun dia mempunyai kepandayan yang luar biasa tingginya, toh orang ini tak mungkin dapat meloloskan diri dari kamar itu. Setiap kali dia menggerakkan tangannya menggunakan tenaga dia akan menderita kesakitan yang hebai. Sebab, tulang-tulang paipenya akan beradu dengan besi-besi rantai itu. Masuklah kata kakek itu dengan suara yang sabar waktu melihat Hon Hon dan Inen berdiri menjeblak di situ. Hon Hon melangkah perlahan-lahan memasuki kamar tersebut diikuti oleh Inen. Tadi waktu pintu menjeblak, Inen telah menjerit tertahan, maka wajahnya pun masih pucat-pias waktu dia melangkah masuk ke dalam kamar itu. Pemandangan yang ada di depan matanya itu sangat kejam sekali, siksaan yang diterima kakek itu luar biasa kejamnya. Elo Opek siapakah kau? Mengapa tertawan oleh orang-orang Sam Tiao? Bu Koan tanya Hon Hon begitu berada di depan si kakek. Melihat Hon Hon dan Tio Inen, kakek itu tersenyum, dia menggeleng-gelengkan kepalanya dengan wajah yang berduka. Biarlah aku tersiksa begini macam, aku puas, karena aku telah bertemu dengan kalian menyahuti kakek itu sesaat kemudian. Aku ingin meminta bantuanmu untuk membalaskan sakit hatiku terhadap orang-orang Sam Tiao Bu Koan, sakit hatiku ini sedalam lautan dan setinggi gunung Hoasan, maka dari itu, luluskanlah permintaanku ini dan sebelum Hon Hon dan Tio Inen mengiakan, kakek itu telah mengangkat seruling yang tergenggam di tangannya, lalu meniutnya periahan lahan dengan suara yang sayu menyedihkan. Elo Opek, siapakah yang telah menyiksamu dengan kera yang demikian kejam tanya Tio Inen ngeri waktu melihat keadaan kakek itu. Lebih-lebih dilihatnya, dengan rambut yang teriap panjang sampai menutupi sebagian wajahnya, menyebabkan keadaan si kakek menyeramkan sekali. Kakek itu menunda meniup serulingnya. Dia tersenyum pahit, wajahnya muram sekali. Aku telah tersiksa demikian selama 20 tahun menyahuti kakek itu perlahan. Di saat rembulan bersinar penuh pada bulan depan, maka genaplah aku mendiami kamar ini selama 21 tahun? HMM, biarpun begitu, biarpun mereka bermaksud melenyapkan kepandaian silatku ini, dengan merusak kedua tulang paipe aku, tapi Tohtian mengawalkan permohonanku dengan mengirimkan kalian datang kemari. Siapakah yang telah menyiksa Elo Opek? Demikian macam tanya Han-Han setelah menenangkan gonjangan hatinya. Kakek itu tersenyum sedih. Ketiga paman gurunya Wee Tiongham, itu ketua dari pintu perguruan Sem Tiau Bukaan, telah menawanku pada 20 tahun yang lalu dengan menggunakan titik care yang tak tahu malu dan licik sekali. Sebetulnya kepandaian mereka tak seberapa, dalam beberapa jurus seharusnya aku dapat merobohkannya, namun disebabkan sikap congkaku, maka membawa malapetaka ini. Mereka menggunakan tipu licik, Elo Opek? Tanya Nona Tio sambil mengerutkan alisnya. Kakek itu mengangguk. Ya, ketiga paman gurunya Wee Tiongham tak bisa melawanku dengan menggunakan kekerasan, maka mereka telah menggunakan tipu yang halus, mereka memasukkan obat tidur ke dalam cawan araku, sehingga dengan mudah aku tertawan oleh mereka dan seterusnya aku telah menjadi setengah manusia dan setengah hantu dengan keadaanku yang demikian macam, mereka juga telah melenyapkan ilmu silatku dengan menembusi kedua tulang paipa di pundaku ini dengan rantai besi, sehingga untuk seterusnya aku tak bisa bersilat lagi. Hai! Betapa penasaran itu sangat besar, sedalam lautan dan setinggi gunung Taisan. Rupanya Tiongham mendengar penasaran hatiku, maka Tiongham telah mengirimkan kalian kemari. Jadi mereka menggunakan obat dius untuk merobohkan Elo Opek, tanya Nona Tio begitu si kakek sedang menarik nafas. Tidak seluruhnya benar menyahuti si kakek. Sebetulnya, begitu mereka menaruh obat dius di dalam cawanku, aku sudah mengetahuinya, namun disebabkan oleh sifat angkuhku, maka aku telah meminum arak itu dan kami bertempur. Ketiga paman guru Ye Tiongham cukup liai, mereka mempunyai ilmu mengepung yang dinamai Semcoatin, barisan tiga ular, aku menduga tadinya dapat memukul pecah barisan tin itu, tapi setelah bertempur, aku jadi kaget sendirinya, karena barisan tin dari ketiga paman guru Ye Tiongham sangat ketat dan sukar diterobos, kerjasama dari ketiga orang itu sangat baik sekali. Aku jadi gugup, karena setelah bertempur selama tiga batang pemasangan Hiyo, aku masih belum bisa menerobos keluar dari kepungan mereka, sedangkan obat bius yang kuminum mulai bekerja, sehingga tenagaku semakin berkurang dan akhirnya aku roboh tak ingat diri, menjadi tawanan dari ketiga manusia licik itu dan kembali si kakek menghela nafas. Jadi sejak hari itu Elo Obek dikurung di kamar ini tanya si anak muda Sihan begitu melihat si kakek menyelesaikan ceritanya. Kakek itu mengangguk. Ya, 20 tahun bukanlah suatu jarak waktu yang singkat, mungkin waktu dulu aku tertawan, kalian berdua belum dilahirkan ke bumi ini dan berulang kali si kakek menghela nafas lagi. Setiap hari kamar ini dijaga orang-orangnya Sem Tiau Bukaan, Elo Obek tanya Nona Tio sambil melirik ke arah pintu, di mana di luar kamar salah seorang dari penjaga kamar itu menggelep tak tak berkutik disebabkan tertotok. Si kakek seperti juga dapat membadai jalan pikiran kedua anak muda itu, dia tersenyum sedih. Setiap satu minggu sekali diganti penjaga dia menerangkan. Dulu waktu pertama Kai Iaku tertawan, kamar ini memang dijaga ketat sekali, namun setelah berselang puluhan tahun, berangsur-angsur penjaga kamar ini berkurang, sampai akhirnya setiap minggu ganti penjaga dan hanya dikawal seorang penjaga saja. Mengapa Elo Obek bisa bermusuhan dengan orang-orang Sem Tiau Bukaan tanya Nona Tio? Mendengar pertanyaan Inen, metu si kakek mencilak menyeramkan, wajahnya berubah hebat. Tapi akhirnya dia hanya menghela nafas. Sulit ku terangkan katanya dengan suara berduka. Tak bisa ku terangkan sebabmu sabab dari permusuhanku dengan Wietiong Heng. Tio Inen dan Han Hon mengangguk-angguk mengerti. Mereka tak mendesak. Sedangkan si kakek telah mengawasi Inen dan Han Hon bergantian. Bisakah aku meminta pertolonganmu? Anak muda tanyanya dengan suara. Penuh harap. Katakanlah Elo Obek, aku pasti akan menolongmu sekuat tenaga menyahuti Han Hon cepat. Bagus. Aku berterima kasih pada Tian yang telah mengirim kalian ke marikatannya dan dia menarik nafas. Katakanlah apa yang ingin Elo Obek perintahkan tanya Han Hon lagi waktu melihat orang itu seperti ragu mengucapkan yang akan dikatakannya. Kembali si kakek menghela nafas. Dulu 20 tahun yang lalu, aku seorang jago yang tiada tandingannya. Aku pernah mendidik KHA Usin Ho, Tok Sian Sia dan Goulap, semuanya itu kedidik dan kuturunkan seorangnya satu jurus. Mendengar sampai di situ Han Hon terkejut. KHA U. KHA Usin HOO dan Tok Sian Sia, Elo Obek, tanya Han Hon dengan hati bergebar. Kakek itu mengangguk sambil mengawasi Han Hon dengan kilatan mati yang tajam. Kau kenal dengan mereka tanda seru tanyanya. Han Hon cepat-cepat menekuk lututnya. Mereka adalah pendekar-pendekar yang luar biasa, budi yang pernah diberikan oleh mereka kepada Boan Pue, tak terlupakan olehku kata Han Hon. Metu kakek itu jadi mencilak lagi. Ada hubungan apa antara kau dengan KHA Usin HOO dan Tok Sian Sia tegurnya? Mereka telah menurunkan ilmu silat yang tinggi kepada Boan Pue menyahuti Han Hon jujur. Jadi mereka guru-gurumu tanya si kakek itu lagi. Jadi aku ini bisa juga kau sebut sebagai Chau Sumu, kakek guru. Han Hon cepat-cepat menggelengkan kepalanya. Bukan dia menyahuti. Eh, kenapa bukan tanya si kakek heran? Bukankah tadi kau yang mengatakan bahwa mereka telah mendidik kau dalam ilmu silat? Han Haa mengangguk. Benar mereka mendidik Boan Pue untuk mempelajari ilmu silat, tapi mereka tak mau dipanggil sebagai Suhu, guru, karena mereka masing-masing telah bersumpah tak akan memungut murid, menerangkan Han Hon. Mereka menurunkan ilmu silat mereka masing-masing hanyalah disebabkan adanya sesuatu persoalan. Wajah si kakek jadi kecewa. Kalau begitu, mereka bisa dianggap juga sebagai sahabat-sahabatmu, bukan tanya kakek tua itu lagi. Han Hon mengangguk-anggukkan kepalanya sampai keningnya membentur. Lantai. Mana berani Boan Pue mempunyai pikiran begitu katanya cepat? Walaupun mereka tak mau menerima panggilan guru, toh di dalam hati Boan Pue tetap mengakui setulusnya bahwa mereka adalah insu dari Boan Pue insu ialah guru berbudi. Wajah kakek itu jadi berubah berserititik kembali. Bagus serunya. Kalau begitu, aku pun ingin menurunkan ilmu Sin Siau untuk pemecah dari Sam Cho Atin ketiga paman guru dari Wilya Tionghem yang dimaksud oleh si kakek dengan sebutan Sin Siau, ialah seruling sakti, sedangkan Sam Cho Atin, barisan tiga ular. Ban Han jadi terkejut. Elo Ope, ini, ini. Katanya agak gugup. Kau pelajari ilmu yang akan kuturunkan padamu kata si kakek tegas. Toh menambah ilmu tak ada ruginya untukmu, bukan? Han Han jadi tambah gugup lagi, tapi baru saja dia ingin menolak. Si kakek telah berkata lagi kau boleh tidak menganggap aku sebagai gurumu, kita hanya bersahabat. Hanya melalui tangan dan pertolonganmu, maka aku minta kau membalaskan penasaranku ini memecahkan Sam Cho Atin dari ketiga paman gurunya Wilya Tionghem. Han Han tak dapat menolak lagi, sedangkan Tio In-In telah mencubi tujung lengannya, sehingga seketika itu juga si bocah mengetahui bahwa si nona Tio juga menganjukan dirinya untuk menerima apa yang akan diturunkan oleh si kakek. Maka akhirnya dia menganggup juga. Baiklah dia menyahuti. Wajah si kakek berubah girang, dia sampai lupa bahwa dia sedang tertawan dengan tulang paipainya terikat dengan rantai besi, dia berjingkrak, untuk akhirnya dia menjerit kesakitan, karena tulang paipainya itu terkait tertarik kencang. Kakek itu jadi meringis. Han Han dan Tio In-In yang melihat keadaan si kakek, jadi hibah. Bagaimana kalau rantai itu kami putuskan saja? Tanya Han Han. Si kakek mengalap pulapkan tangannya. Jangan katanya cepat. Percuma saja, karena akan membuang tenagamu cumat-cumat, dan dia menghela nafas. Lebih baik kau cepat-cepat mempelajari apa yang akan kuwariskan kepadamu. Selama 20 iuh tahun berada di dalam ruangan ini, HMM aku telah memikirkan dan memutar otak mencari jalan keluar untuk memecahkan tin dari Sam Chow Atin, dan akhirnya, dengan menyaksikan perkelahian dua ekor cicak, aku dapat memecahkan juga barisan itu. Dengan ciptaanku ini, kalau kau menghadapi Sam Chow Atin, kau gunakanlah, buktikan pada mereka, bahwa ilmu yang mereka andalkan itu dapat dipecahkan dengan mudah. Han Han mengangguk, begitu jaga Tio In-In. Mereka tak banyak bertanya. Penjaga yang sengaja ku totok dengan timpukan biji Wee Jen telah berjaga. Selama dua hari, jadi lima hari lagi baru datang penggantinya. Selama lima hari ini, kau harus tekun mempelajari apa yang akan ku turunkan, karena dalam waktu lima hari itu, belum tentu kau dapat mengingat semua apa yang kuwariskan kepada kalian berdua. Han Han mengiakan lagi. Tiba-tiba dia seperti teringat sesuatu. Elo Ope, mengapa gedung ini tampaknya sunyi sekali seperti tak berpenghuai? Tanya anak muda Si Han tersebut. Kakek itu ketawa-tawar. Inilah memang yang dikehendaki oleh Tian agar kalian dapat mempelajari ilmu yang akan kururunkan, karena seluruh keluarga Wee Tiong Ham pergi mengunjungi pesta perkawinan putri orang Si Wee tersebut, yang dilangsungkan di rumah mempelai laki-laki di kota Cui Koan. Aku mengetahui dari penjaga yang sedang menggeletak tertotok di luar. Oh dan Han Han tak menanyakan apa-apa lagi. Pada saat itu, si kakek sudah lantas meminta Han Han dan Tio In In menghafalkan kau hoat, teori, ilmu silat si kakek, dasar memang otak Tio In In cerdas, dia dapat menghafal dengan cepat. Sedangkan Han Han setelah mengulang dua kali, dia juga dapat menghafal di luar kepala seluruh kau hoat, teori, ilmu silat si kakek. Sorenya, si kakek mulai menurunkan beberapa jurus dari sin siau pang hoat atau tongkat seruling sakti, yang seluruhnya berjumlah hanya tujuh jurus dan setiap jurus dibagi tiga gerakan, sehingga jumlah seluruh gerakan itu hanya dua puluh satu gerakan. Namun setiap gerakan sangat luar biasa sekali. Pada pertama kali si kakek menurunkan ilmu silat serulingnya itu, Han Han dan Tio In In heran berbareng tak begitu memperhatikan, karena mereka menganggap ilmu itu biasa saja. Apalagi hanya dibagi tujuh jurus dari dua puluh satu gerakan, mau mereka duga bahwa si kakek adalah manusia sinting. Namun, begitu mereka mempelajari ternyata setiap gerakan hebat luar biasa. Dalam sekali gerakan saja, tangan mereka dapat mengurung lawan, sehingga sulit bagi lawan untuk meloloskan diri dari cengkeraman mereka. Begitulah, saking asyiknya, kedua muda mudi ini mempelajari terus ilmu sin siau pang hoat sampai empat hari empat malam tanpa tidur, sehingga benar-benar dapat menguasai setiap gerakan dari ilmu silat seruling itu. Sedangkan si kakek sendiri, setiap ayam jago berbunyi menandakan seng fajar muncul, pasti akan menyemburkan biji-biji wiajen, sehingga selama empat hari terus menerus orang yang menjadi penjaga kamar itu selalu tertotok tak dapat berak-erap. Bab 25 Pada sore hari kelima sejak Hon Hon dan Tio inen digembleng oleh kakek luar biasa itu, tampak Hon Hon dan Nona Tio baru mengasuh mereka baru merasakan perut mereka sangat lapar. Dengan lahap, kue kering si kakek yang ada di dekat kakinya dimakan habis oleh mereka. Kalian telah mempelajarinya cukup baik kata si kakek sambil tersenyum waktu melihat Hon Hon dan Nona Tio itu sedang makan. Hanya yang kurang latihan, dan pendalaman menggunakan setiap jurus. Ia menyahuti Hon Hon sambil mengangguk. Tapi baru saja Hon Hon menyahuti begitu, tiba-tiba si kakek berseru kaget, dia seperti teringat sesuatu. Hon Hon dan Tio inen jadi terkejut kedua muda-mudi ini sampai melompat berdiri. Kenapa elo opek? Tanya Hon Hon khawatir. Mereka duga, si kakek ini terserang semacara penyakit. Cepat kalian lihat penjaga yang di luar kata si kakek. Malam tadi karena aku terlampau girang penasaranku ini pada keluarga Wia akan terbalas, aku jadi lupa menotok dengan Wia Jun penjaga itu. Kalau memang dia masih tak bisa bergerak, kalian totoklah jalan daran Ciemi hiatnya. Dengan lincah Nona Tio mengiakan sambil melompat ke dekat pintu. Tapi begitu melihat keluar, dia jadi berdiri menjublek. Dia juga mengeluarkan seruan seperti orang kaget. Hon Hon yang melihat keadaan kawannya, jadi khawatir. Begitu juga si kakek. Dengan sebat Hon Hon melompat ke samping Tio inen. Kenapa kau, Cie Cie tegurnya? Orang itu telah kabur menyahuti Tio L. N. N. lemas. Selaka seru Hon Hon kaget. Dia pasti akan memberikan laporan kepada Wia Tiongham yang tentunya telah kembali dari pesta perkawinan putrinya. Kita harus bersiap-siap. Tenang. Kata si kakek tenang. Kita tak perlu gugup. Sebentar lagi orang-orang itu memang akan datang untuk mengepung kalian, tapi kalian harus menghadapinya dengan tenang. Ilmu yang kuariskan kepada kalian berdua pasti akan berguna banyak untuk merobohkan dan memecah kantin dari orang Wia Tiongham. Hon Hon juga bisa menenangkan hatinya, dia mengangguk. Tapi berbeda dengan Nona Tio, dia jadi gelisah sekali. Dia merasakan adanya suatu keganjilan di dalam persoalan terlepasnya penjaga kamar yang telah beberapa hari tertotok itu. Dia memutar rotak untuk memikirkannya. Mengapa penjaga itu bisa terlepas begitu saja? Bukankah kakek luar biasa itu sangat liai dan dapat mendengar tindakan dan langkah kaki? Kalau penjaga kamar itu akan kabur, toh si kakek akan mengetahui dengan mendengar suara langkah kakinya dan dia bisa menotok lagi dengan Wia Jernya. Mengapa tak dilakukan hal itu dan malah si kakek mengatakan telah lupa untuk menotok pula pada malam sebelumnya? Tio Inen memutar rotak terus, dasarnya dia cerdas, maka dia segera dapat memecahkan persoalan itu. Aku tahu dia kata tiba-tiba sambil menepuk pahanya. Kau tahu apa, bercah? Tanya si kakek dengan metu mencilak waktu melihat ILN mengucapkan aku tahu dengan metu menatap si kakek tajam sekali. Ini tentu Elo Opek yang sengaja melepaskan penjaga itu kata si Nona. Tio, kau sengaja melepaskan dia untuk umpan dan merupakan juga undangan. Bagi Wia Tiong Heng, kau tahu, pada hari kelima ini kami akan selesai mempelajari Sin Siau Pang Hoat. Makakah sengaja tak menotoknya lagi, agar si penjaga itu dapat memberikan laporan dan kami akan diketpung serta mengadakan perlawanan. Si kakek tersenyum mendengar perkataan Tio Inen. Kau cerdas bocah katanya. Memang benar apa yang kau ucapkan tadi? Tio Inen tersenyum lagi. Dan, dengan adanya pertandingan di depan ruangan ini, Elo Opek dapat mengikuti jalannya pertempuran dengan mengandalkan pendengaran Elo Opek yang tajam, sehingga Elo Opek akan mengetahui apakah ilmu yang Elo Opek ciptakan itu telah sempurna untuk memecahkan barisan Tin Sam Cho Antin dari Wia Tiong Heng. Tanda seru. Dengan sendirinya, kami berdua akan dijadikan bahan percobaan oleh Elo Opek si kakek. Hanya tersenyum, dia mengulap-ulapkan tangannya. Mereka telah datang katanya. Ingat, jangan gugup menghadapi barisan Tin mereka, kalian harus berlaku jardik setiap menggunakan salah satu jurus-jurus di antara ketujuh jurus yang kuberikan kepada kalian. Apalagi kalau memang ada kerjasama yang baik di antara kalian, pasti di dalam satu-dua jurus barisan itu akan terpukul pecah. Pada saat itu di luar kamar telah terdengar suara ribut-ribut, berisik sekali, juga terdengar suara beradunya senjata-senjata tajam. Han-Han melirik pada Tio Inen, sedangkan si gadis tersenyum tenang. Ternyata nona Tio dalam menghadapi keadaan begitu macam, dia masih dapat berlaku tenang. Nyata, dia lebih berpengalaman di dalam dunia Kang Ong kalau dibandingkan dengan Han-Han. Han-Han menjura pada si kakek, begitu juga Tio Inen, dia memberi hormat kepada kakek itu, kemudian keduanya bersiap-siap. Mantel tebal mereka yang telah lima malam tak digunakan, mereka kenakan kembali. Hai bocah kunyuk terdengar suara bentakan dari luar. Cepat kau keluar. Dengan tenang Tio Inen keluar diikuti oleh Han-Han. Waktu mereka membuka daun pintu, tampak di tengah-tengah dari lingkaran puluhan orang yang mengurung kamar itu, seorang laki-laki tua sedang berdiri dengan bertolak pinggang, wajahnya bengis sekali, jenggotnya kaku dan matanya berkilat memancarkan hawa pembunuhan. Di sampingnya berdiri O.E.E.Pok Se dan Sam Tiongham, itu kedua orang yang pernah mengejar Sam Nyo Nyo dan suaminya. Waktu Han-Han keluar, O.E.Pok Se dan Sam Tiongham dapat melihat anak muda ini, mereka jadi mengeluarkan seruan tertahan. Laki-laki tua berjenggot kaku dan bermuka bengis, menoleh kepada kedua orang si O.E.E. dan si Sam itu. Kenapa? Tegurnya dengan suara yang parau. O.E.Pok Se menunjuk ke arah Han-Han. Dialah yang telah menghalang-halangi kami waktu kami ingin menangkap Sam Nyo Nyo dan suaminya. Pok Se menerangkan. H.M.M. Laki-laki bengis itu mendengus. Dan itu bocah yang seorangnya. Yang pernah kulukai. Benar, mayahuti Pok Se. Dengan sendirinya, hari ini kita bisa menangkap dua ekor ikan lihye sekaligus. Laki-laki bengis itu mendengus lagi. Sedangkan Tio Inen dan Hon-Han telah menuju keluar dari dalam kamar. Yang bermuka bengis dan rejecgot kaku itu adalah orang si W.E. dan bernama Tiong Ham, yang mengepalai pintu perguruan dari Sam Tiao bukaan ini. Tio Inen membisikkan di tepi telinga Hon-Han. Entah kemana ketiga paman gurunya, biasanya mereka mengiringi keponakan muridnya tersebut. Oh, jadi dia yang bernama W.E. Tiong Ham tanya Hon-Han dengan suara yang perlahan, berbisik juga. Tio Inen mengangguk membenarkan. Pada saat itu W.E. Tiong Ham telah membentak dengan suara yang keras, anak muda Si Chiu. Cepat kau kembalikan emas yang kau curi, kalau tidak, H.M.M., hari ini jangan harap kau dapat meloloskan diri dari tanganku. Tio Inen ketawa mengejek, dia masih diduga oleh W.E. Tiong Ham sebagai seorang anak muda, karena dia masih tetap berpakaian seperti seorang pei ajar. Apakah kau kira barang yang telah jatuh ke dayam tangan si Aoyamu ini dapat diambil kembali begitu saja? Dia tanya dengan suara yang tawar. Wajah W.E. Tiong Ham berubah merah padam, dia sangat murka sekali. Kalau memang kau tak mau mengembalikan, jangan harap kau dapat hidup. Lebih lama ancamnya. Kita lihat saja, siapa yang lebih dahulu menghadap Giam Loong menyahuti Tio Inen. Dingin suaranya. W.E. Tiong Ham jadi berjingkrak saking murkanya, dia mengibaskan lengan jubahnya, maka O.E. Pok Se dan Sam Tiong Hin melompat menerjang ke arah Tio Inen, sedangkan anak buah W.E. Tiong Ham lainnya bersorak dengan suara yang berisik sekali, untuk memberikan semangat kepada Sam Tiong Hin dan O.E. Pok Se. Nona Tio yang sekarang bukan Nona Tio Inen ing lima hari yang lalu, sekarang dia telah mempelajari ilmu yang diturunkan si kakek, dia juga telah berubah menjadi seorang pendekar yang kosan sekali. Maka, begitu melihat O.E. Pok Se dan Sam Tiong Hin menerjang dirinya, dia mendengus, dengan ringan, dia menggerakkan tangan dan kakinya tahu-tahu tampak tubuh Sam Tiong Hin dan O.E. Pok Se melayang dengan mengeluarkan suara jeritan yang menyayatkan dan amruk di lantai dengan tubuh tertotok, sehingga kedua orang itu jadi tak bisa berkutik lagi. W.E. Tiong Ham yang melihat nasib kedua anak buahnya, dia jadi terkejut, sampai berteriak kaget, dengan cepat dia melompat menghampiri. Dilihatnya O.E. Pok Se dan Sam Tiong Hin menggelepak tertotok dengan metamendelik, mereka tak berkutik. Maka orang Si W.E. tersebut jadi kaget bukan main. Kedua orangnya ini adalah dua orang jago yang tak rendah kepandayanya, maka dia heran berbareng terperanjat, melihat sekali bergebrak, Tio Inen, itu anak muda Si Chiu dapat merobohkannya dengan mudah. Cepat W.E. Tiong Ham mengulurkan tangannya untuk membuka totokan pada diri O.E. Pok Se dan Sam Tiong Hin. Tapi untuk kagetnya, kedua orang itu bukannya terbebaskan dari totokan Tio Inen, malah menggigil seperti orang kedinginan. W.E. Tiong Ham jadi terperanjat, dia sampai mandi keringat dingin. Dicobanya lagi untuk menotok beberapa jalan darah kedua orang bawahannya itu, tapi tetap saja dia tak berhasil mebebaskan kedua anak buahnya. Malah yang hebat, muka kedua anak buahnya itu jadi berubah pucat dan matanya mendelik. Sedang W.E. Tiong Ham gugup berusaha menolong kedua orang anak buahnya itu, tiba-tiba terdengar suara yang dingin minggir kau Tiong Heng. Waktu Tiong Heng menoleh, dilihatnya ketiga paman burunya, yang masing-masing bernama Ciu Kat, Ken Kat, Liu Kat, sedang mendatangi. Dia jadi girang. Sam W.E. Tiong Heng katanya sambil berdiri dan memapak ketiga paman gurunya itu. Bocah itu telah menggunakan ilmu siluman untuk menotok O.E. dan Sam Chong S.E. Ciu Kat ketawa dingin, dia menghampiri dengan paras muka membekul dingin. Dengan menggunakan ujung kakinya, dia mendupak punggung O.E. Pok Se dan Sam Tiong Heng sambil berkata, orang tak punya guna. Dan tampak O.E. Pok Se dan Sam Tiong Heng bangun perlahan-lahan. Nyata dia telah terbebaskan dari totokan Tio In-In. Pada saat itu K.O. Kat, Ken Kat dan Liu Kat bertiga telah menghadapi Tio In-In dan Hon Hon. Bocah bentak lelui Kat. Mau apakah selalu mengacau daerah kekuasaan kami? Tio In-In juga ketawa dingin. Daerah kekuasaanmu ejeknya. Hektometer, siapa yang telah mengangkatmu Raja Kecil Tanda Seru. Aku adalah aku, kemana aku suka maka aku pergi, kemana aku senang, pasti aku datang. Tak ada seorang manusia pun di dunia ini yang dapat melarangku. Ayahku sendiri tak bisa melarangku, apalagi gentong-gentong nasi semacam kalian ini. Diejek begitu, Liu Kat ketawa dingin. HMM, tempoh hari kami hanya melukai di dalam tubuhmu dengan pukulan yang ringan agar kau dapat tidur terus. Tapi rupanya dengan berbuat kebaikan itu, kami telah menaman kesombongan di hatimu. Baiklah, hari ini kau memang bernasib baik, kau akan terluka berat, tapi kalau tidak HMM, kau akan mampus di tangan kami. Tua bangka tak tahu malu bentak Tio Ing-ing berani, kalian selalu bertempur dengan maju secara mengeroyok. Coba kalau kalian maju satu-satu melawan si awyamu ini, HMM, kalau sampai dapat menyentuh ujung baju saja, aku akan menyembahmu dan memanggil sepuluh kali pada kalian dengan sebutan cowcong. Bagaimana, berani kalian? Jangan pentang bacot senakmu bentak kankat sengit. Walaupun kami maju bertiga, tapi toh kami telah berlaku murah hati. Kalau memang kami mau berlaku bengis, apakah dalam tiga jurus kau masih dapat hidup? Tanda petik. Dapat menyahuti Tio Ing-ing cepat. Buktinya sekarang aku masih berdiri segar bugar di hadapan kalian. Wajah ketiga orang itu, Ciu Kat Ken Kat dan Liu Kat, jadi berubah hebat. Mereka sampai berseru dan berjingkrak saking gusar. Lalu, tanpa mengatakan sepatah kata pun, mereka melompat mengurung Tio Inen dan Hon Hon. Kemudian, mereka dengan mengeluarkan suara bentakan-bentakan yang keras, melancarkan serangan. Kalau menyerang ketiga orang ini memang aneh, Hon Hon sendiri sampai bingung. Karena setiap orang dari Sam Chow Atinong tersebut menyerang bukan diarahkan pada Hon Hon atau Tio L.N. In, melainkan mereka menghajar lantai yang ada di dekat kaki mereka, sehingga untuk sesaat Hon Hon jadi menatap kesima. Namun, dengan cepat anak muda si Hon tersebut tersadar waktu merasakan samberan angin yang keras pada dadanya, dia sampai mengeluarkan seruan marah, dan menggerakkan tangannya untuk menangkis. Tapi, waktu Hon Hon mengulurkan tangannya untuk menangkis, kembali angin serangan itu lenyap, seperti jaga amblas ke dalam lantai sehingga si anak muda si Hon jadi agak bingung. Apalagi Tau Tau Kankat yang pada saat itu berada di hadapan Hon Hon, melejit lenyap dengan cepat, Tau Tau telah digantikan oleh Liu Kat, sehingga kepala Hon Hon jadi pusing. Tio L.N. In berbeda dengan Hon Hon. Waktu dulu dia pernah bertempur melawan ketiga orang itu, dan gadis ini malah telah menelan pil pahit dari ketiga orang tersebut, dia terluka hebat. Untung Hon Hon dapat menyembuhkannya. Maka dari itu, sekarang dia bertempur hati-hati. Jurus-jurus yang diajarkan oleh si kakek yang berada di dalam kamar itu dikeluarkan oleh Tio In In. Dan, kepahadahan dari jurus-jurus tampak sekali, ketiga orang dari Sam Tiau Bukaan tersebut tak bisa menerobos pembelaan diri dari si gadis. Adalah Hon Hon yang bingung setiap menghadapi serangan ketiga orang itu yang selalu bertukar-tukar posisi, sehingga anak muda Si Hon ini harus berulang kali men mundur. Namun setiap dia melangkah mundur, maka Tau Tau punggungnya diserang oleh salah seorang di antara ketiga paman gurunya Wee Tiong Heng. Itulah yang membingungkan Hon Hon. Kalau dia menghindarkan serangan yang di depan, maka serangan yang di belakang akan menghajar punggungnya. Si anak muda Si Hon tersebut jadi serba salah. Sampai akhirnya, waktu dia mengelaki serangan Ciu Kat dari jurusan depan, Tau-tau dia merasakan sambaran angin serangan di dekat pinggang dari jurusan belakang. Untuk menghindarkan diri dari serangan di bagian pinggang terang sudah tak keburu, sebab dia sedang mengelakkan serangan Ciu Kat dan tubuhnya sedang berada dalam posisi yang lemah. Maka dari itu, dengan mengeluarkan seruan panjang Hon, Hon menjejakan kaki ia, sehingga serangan dari belakang dekat pinggang dapat diloloskannya. Begitulah, mereka bertempur terus, sampai akhirnya saking jungkai, Hon Hon mengeluarkan jurus Hui Eng Bok Dao atau Elang Terbang menyambar kelinci, kedua tangan Hon Hon bergerak-gerak menyambar ke arah ketiga orang yang namanya berakhiran kat itu. Tapi anehnya, setiap tangan Hon Hon hampir dapat mencengkeram salah seorang lawannya, selalu saja tubuh lawannya itu dapat melejit dan seperti juga lenyap dari hadapannya, lalu digantikan oleh yang lainnya. Begitu seterusnya, sehingga Hon Hon jadi kewalahan. Maka, karena setelah berlangsung beberapa lama dia masih tak bisa memecahkan tin itu, Hon Hon mengeluarkan ilmu simpanannya yang diajari oleh K.H.U. Sin Ho dan kelima guru tak resminya. Tapi, karena dia melepaskan pegangannya pada jurus-jurus yang diajari oleh kakek luar biasa yang ada di dalam kamar itu, Hon Hon jadi terdesak hebat. Ilmu silatnya yang hebat, tak berdaya menghadapi tin dari ketiga orang itu yang licinnya seperti belut. Hon Hon jadi penasaran, begitu juga Tio In In, mereka mengerahkan seluruh kepandayan mereka, tapi tetap saja tak dapat merientuh ketiga orang semtiau bukaan tersebut. Malah yang hebat, jiwa Hon Hon dan Tio In In terancam di bawah telapakan tangan ketiga orang tersebut. Makin lama mereka jadi berada di bawah angin, sedangkan Chiu Kat, Liu Kat dan Kang Kat jadi semakin gencar melancarkan serangan-serangan mereka. Hon Hon jadi kewalahan juga. Sebetulnya kepandayan anak muda Si Hon tersebut tak berada di sebelah bawah dari ketiga orang itu, tapi disebabkan ketiga orang itu menggunakan keratin yang luar biasa sekali, maka lama-kelamaan Hon Hon dan Tio In In jatuh di bawah angin. Semakin lama Hon Hon merasakan bahwa mereka tak akan unggulan melawan ketiga orang itu, belum lagi kalau orang-orang semtiau bukaan yang lainnya ikut turun tangan mengeroyoknya, maka bisa berabe. Maka dari itu, Hon Hon memberi tanda kepada Tio In In untuk melarikan diri. Tio In In mengerti tanda Hon Hon, maka dikala Chiu Kat dan kedua saudara seperguruannya itu sedang mundur dan membuat lingkaran yang lebar. Tio In In menjejakan kakinya melompat keluar dari kalangan diikuti oleh Hon Hon. Mereka sudah lantas lari dari dalam rumah itu. Dilihatnya salju sedang turun. Deras, tapi Hon Hon dan Tio In In tak memperdulikannya, mereka menerobos keluar juga. Sedangkan Chiu Kat, Liu Kat dan Kian Kat berikut Wilye Tionghen jadi berteriak-teriak. Malah Kian Kat yang penasaran tak bisa merobohkan kedua anak muda-mudi itu, jadi berteriak dengan suara mengguntur, tangkap sampai dapat. Kalau perlu bunuh di tempat. Semua anak buah semtiau bukaan mengejar kedua anak muda itu, bersama-sama dengan ketiga orang bernama Ahiran Kat itu, yang menjadi paman guru Ye Tionghen. Si kakek yang berada di dalam kamar, mengetahui jalannya dan kesudahannya pertempuran itu. Berulang kali dia menghela nafas. Bodoh. Bodoh dia menggumam. Akaha, kalau tadi kesempatan dikala kankat menggunakan jurus sohwanting taiko atau mengambil mutiara di atas kepala monyet hitam seharusnya si bocah sihan harus menggunakan jurus ke-6 dan gerakan kedua dari ilmu silat yang kuturunkan padanya. Akaha sayang. Bocah itu masih kurang latihan dan pengalaman dan wajah kakek itu. Jadi muram sekali, dia menundukkan kepayanya, tubuhnya jadi tergantung lesu pada gelang rantai, karena tulang paipenya terjepit oleh rantai yang panjang itu. Berulang kali dia menghela nafas berduka. Bab 26. Han Han dan Tio In-In melarikan diri dengan mengerahkan ginkeng mereka, bunga-bunga salju yang turun dengan drastak diperdulikan oleh mereka. Dengan berputar-putar di dalam kota lengan, akhirnya mereka dapat menyesatkan para pengejar. Dengan lesu mereka kembali ke penginapan dan masuk ke dalam kamar masing-masing. Malam itu Han Han jadi tak bisa tidur. Bunyi bunga-bunga salju yang turun lunak menghantam genting kamarnya itu, menimbulkan suara yang menyedihkan. Si bocah jadi memutar rotak memikirkan Kero Chiu Kat, Elo Ekat dan Kankat yang bertempur dengan menggunakan Sam Cho Atin, itu ilmu Kero mengepung yang agak luar biasa. Di depan metu Han Han terbayang gerakan-gerakan ketiga orang tadi dan dia menghafalnya betul-betul. Begitu juga keadaan Tio In-In, dia juga memutar rotak untuk memecahkan. Tin. Sam Cho Atin, karena telah dua kali dia menghadapi Tin itu, tapi tetap saja dia. Tak dapat memecahkan pertahanan Tin itu. Malah yang mengherankan, setiap kali dia menyerang salah seorang dari ketiga orang itu, maka lawan yang diserang dapat melejak dengan Kero yang aneh dan luar biasa, sehingga selalu saja serangan gadis ini tak dapat mengenai sasarannya. Tio In-In mulai menghubungkan jurus yang pertama dengan jurus yang selanjutnya dari setiap serargan serangan dari ketiga paman gurunya Wee Tiong Han. Dia mengingat-ingatnya setiap gerakan ketiga orang itu. Memang dasar otaknya yang cerdas, dia bisa menangkap gerakan-gerakan ketiga orang itu tadi waktu bertempur dengan Yalapi yang masih membingungkan Tio In-In ialah memukul pecah Tin itu. Si gadis Tio ini juga memikirkan Kero-Kero yang diajarkan oleh si kakek yang berada di dalam kamar, terkurung dengan penyiksaannya itu. Nona si Tio tersebut percaya, ilmu yang diturunkan atau diwariskan si kakek hebat sekali, hanya dia belum mengetahui jurus yang mana tepat digunakan pada waktunya untuk menghajar Tin itu. Saking penasaran Tio In-In memikirkannya sampai menjelang pagi dan dia mengambil keputusan di dalam hatinya, bahwa besok dia akan mengajak Hon-Hon lagi untuk menyatroni gedung dari Wee Tiong Han. Dan, setelah mengambil keputusan begitu, barulah si Nona Tio dapat memejamkan matanya teridur. Tinggal Hon-Hon yang tak bisa teridur. Dia gulak-gulik di pembaringan dengan gelisah. Dia jadi memikirkan si kakek yang masih tertawan oleh orang-orang Sam Tio bukan dengan keadaannya yang mengenaskan itu, lagi pula. Hon-Hon berjanji, biar bagaimana dia harus menolong si kakek dari tawanan orang-orang Sam Tio bukan, karena orang tua yang terkurung itu mempunyai hubungan yang ngerat dengan K.H.U. Sin H.O.O. dan Tok Sian Sia. Anak muda si Hon ini juga mengambil keputusan untuk besok malam menyatroni Wee Tiong Han lagi. Dia masih penasaran sekali belum dapat memecahkan tin itu, Sam Chow Atin, dengan menggunakan ketujuh jurus yang diturunkan oleh si kakek yang terkurung di dalam kamar dengan tulang paipainya tertusuk gelang besi. Hon-Hon terbangun dari tidurnya dikala dia merasakan ada tetesan air yang hangat jatuh di wajahnya. Karena dia sebagai seorang jago silat yang koson, maka biarpun dia sudah tersadar dari tidurnya, toh dia tak terus menggerakkan tubuhnya, hanya matanya yang dibuka perlahan. Untuk kagetnya dilihatnya Tio In-In berdiri di dekat pembaringannya, hampir saja Hon-Hon berseru dan melompat bangun. Untung saja dia dapat menguasai hatinya. Dan Hon-Hon jadi tambah heran waktu dia mengawasi, ternyata Nona Tio itu sedang menangis dan air hangat yang membasahi wajahnya air matisi Nona Tio. Hon-Hon jadi heran berbareng bingung melihat Nona Tio In-In menangis, dan anehnya Nona itu menangis di dalam kamarnya di dekat pembaringannya. Inilah aneh dan luar biasa sekali. Apakah Tio In-In bersedih karena belum dapat menjatuhkan Sam Cho At-Tin dari ketiga paman gurunya Wee Tiong Ham, untuk membalas penasarannya itu? Apakah si gadis sedang menghadapi kesulitan lainnya? Dan saking bingungnya, Hon-Hon jadi menggerakkan tubuhnya dan duduk di tepi pembaringan. Cie Cie Panggil Uya. Tio In-In sendiri terkejut melihat Hon-Hon menggerakkan tubuhnya, dia ingin cepat-cepat keluar dari kamar anak muda Si Hon tersebut. Tapi Hon-Hon telah keburu memanggilnya, sehingga dia jadi menahan langkahnya. Cepat-cepat dihapus air mati yang membanjiri matanya, kemudian dengan tertunduk si Nona membalikan tubuhnya. Mulutnya tersenyum sehingga Hon-Hon jadi tambah bingung melihat hal ini, di mana si Nona dapat menangis dan tertawa di semi barang waktu. Kau sudah bangun tanya In-In begitu melihat Hon-Hon seperti orang kesima menatap dirinya. Dan In-In memang harus mengakui bahwa dirinya memiliki kecantikan yang mungkin tiada duanya di atas permukaan bumi ini, apalagi pada saat itu dia sedang mengenakan pakaian wanita, dengan rambut yang dikuncir dua, maka lebih tampak kecantikan Nona Tio ini. Cie Cie Cie, rupanya kau ada urusan yang penting pagi-pagi telah membangunkan aku tanya Hon-Hon Kiku. Sebetulnya dia ingin menanya mengapa gadis Tio ini menangis. Tapi akhirnya Hon-Hon membatalkannya, karena dia merasa tak enak sendirinya. Aku ingin merundingkan Kere memecah kantin dari Sam Chow atinnya ketiga paman gurunya Wee Tiong Ham menyahuti Tio In-In segera. Apakah kau telah menemukan jalan keluar yang baik? Hon-Hon mengangguk. Belum dia menyahuti. Hanya aku bermaksud malam ini untuk menyatroni Sam Tio Bu Koan lagi. Aku pun bermaksud begitu kata Tio In-In lagi. Cuman, kita harus berusaha mencari jalan pemecahannya dari setiap jurus yang digunakan oleh ketiga paman guru Wee Tiong Ham. Kalau memang mereka berhasil kita robohkan, maka yang lain tinggal soal yang sepele saja. Hon-Hon mengangguk. Benar dia menyahuti. Otakmu lebih cerdas dari Keregeng, Cie Cie, maka tolong kau yang mencarikan jalan keluarnya. Tio In-In menekuk wajahnya jadi masam. Kau anggap apa aku ini tegurnya sambil tertawa. Apakah dengan mengumpak-umpak diriku, kau boleh tenang-tenang mengasuh dan meminta aku yang memutar otak? Hon-Hon tak menyahuti, dia hanya mengawasi si gadis, karena dalam berkata-kata begitu, wajah Tio In-In cantik sekali. Kemari kau panggil Tio In-In yang teah duduk di dekat meja. Sekarang telah pukul delapan pagi. Maka dari itu, mulai dari sekarang kita harus sudah memikirkan Kerepamecahannya dari tin mereka. Kalau terlambat, bisa-bisa nanti kita yang tergulung dan tertawan oleh mereka. Dengan langkah lesu dan masih mengantuk, Hon-Hon menghampiri meja itu. Dia duduk di hadapan si Nona. Mereka merundingkan dan mengemukakan pendapat-pendapat mereka mengenai jurus-jurus ilmu-ilmu silat yang dipakai oleh ketiga paman gurunya Wee Tiong Ham. Akhirnya malah Tio In-In mengambil beberapa patung-patungan, yang diletakkan menuruti posisi yang berlaku waktu semalam mereka bertempur melawan ketiga paman gurunya Wee Tiong Ham. Lama juga mereka berunding. Sampai menjelang lohor mereka belum menemukan jalan keluar yang baik. Mereka masih menemui jalan buntu. Hon-Hon merasakan perutnya sangat lapar. Dia memanggil seorang pelayan, memesan makanan. Waktu menyediakan makanan pelayan rumah penginapan tersebut banyak bertanya mengenai tamu-tamunya ini yang selama lima hari tak pulang. Hon-Hon mengarang sebuah cerita dia mendungangi si pelayan yang dikatakannya bahwa mereka telah pergi ke rumah sahabatnya dan ditahan tak dikasih pulang ke pengimipan. Mereka dipaksa menginap di rumah sahabatnya itu. Siapakah nama sahabat si Oya tanya si pelayan ingin tahu, sebab dia juga teman tamunya ini pasti hartawan di kota Leng An. Hon-Hon jadi agak gugup, tapi Tio In-In telah mengibaskan lengan bajunya. Sudah jangan ah ganggu kami kata si gadis. Si pelayan cepat-cepat pergi dengan membungkuk hormat, apalagi sebelum pergi In-In telah memberikan padanya satu tahil perat. Sebagai persenan, mereka makan sambil terus membicarakan kero memecah kantin dari orang-orang Sam Tiao Bukan. Waktu selesai makan, Tio In-In menggunakan boneka-boneka kecil itu untuk mencari posisi lemah dari Sam Chowat Tin. Sampai akhirnya, waktu dia meletakkan salah satu boneka dalam posisi timur dengan umpama gerakan Owi Wang Ting Tiako atau mengambil mutiara di atas kepala monyet hitam, maka Tio In-In menggebrak meja sambil berseru girang. Aceh, aku tahu. Aku tahu serunya, Hon-Hon juga ikut girang. Kau sudah memperoleh kelemahan dari Sam Chowat Tin itu tanyanya. Dia memang mempercayai kecerdasan otak kawan gadisnya ini. Tio In-In mengangguk. Ya, malam ini pasti ketiga tua bangka itu beserta anak buahnya dapat kita basmi menyahuti Tio In-In. Heh, kau bicara seperti yang sudah pasti saja kata Hon-Hon kurang. Yakin? Pasti menyahuti Tio In-In. Bagaimana kera memecahkannya? Tanya Hon-Hon ingin cepat-cepat. Mengetahui kera pernecahan Sam Chowat Tin dari ketiga paman gurunya Wee Tiong-Hen. Mudah menyahuti In-In. Kita harus mengambil jalan dengan menggunakan kera, toa hawee ahwee dan siau hawee ahwee. Eh, apa maksudmu dengan perkumpulan bunga besar dan perkumpulan bunga kecil? Tanya Hon-Hon heran. Itulah suatu perkumpulan dari penyair-penyair menerangkan In-In. Kau bukan seorang sasrawan, maka tak heran kalau kau tak mengetahui adanya toa hawee ahwee dan siau hawee ahwee. Hon-Hon mengangguk. Ya aku memang buta sama sekali di dalam bidang bun, surat, coba kau. Terangkan, mengapa dengan mengambil jalan bun, kau dapat memecahkan Sam Chowat Tin-nya ketiga paman gurunya Wee Tiong-Hen? Si gadis ketawa manis. Aku tidak mengatakan bahwa dengan bun dapat mengalahkan bu katanya. Hanya aku bilang, dengan menggunakan kera, toa hawee ahwee dan siau hawee ahwee, kita dapat meroboh kantin itu. Maksudmu tanya Hon-Hon tetap tak mengerti. Maksudku dengan menggunakan ketololan mengalahkan kecerdikan, mengalahkan si pandat dengan kebodohan menyahuti In-In. Hon-Hon jadi tambah tak mengerti mendengar perkataan In-In yang semakin aneh dan membingungkan. Coba kau terangkan yang jelas kata anak muda si Hon tak sabar. Si gadis si Tio tersenyum. Sam Chowat Tin hanya merupakan gerak silat yang sederhana, dia merupakan tipu silat yang tak terduga dari asal sampai akhir, sehingga kita sebagai ahli-ahli silat melihat bahwa gerakan-gerakan dari Sam Chowat Tin luar biasa lihainya. Menerangkan In-In. Padahal kalau yang menyaksikan pertempuran itu seorang yang tak mengerti sama sekali ilmu silat, maka dia bisa melihat, betapa orang-orang yang menggunakan tin itu hanya memindah-mindahkan kakinya menurut bilangan empat dan tujuh dari lingkaran Pahat Kua, segi delapan. Mendengar keterangan Tio In-In, Hon-Hon seperti baru tersadar, dia mengebrak meja saking gembiranya. Benar, benar. Aku baru ingat kata anak muda si Hon ini. Bukankah si kakek yang masih terkurung itu menciptakan ilmu pemunahnya dari hasil dia menonton perkelahian kedua ekor cicak? In-In mengangguk-angguk, mereka jadi gembira betul. Nah, setelah kita dapat memecahkan Sam Chowat Tin, kita boleh tenang mengasuh, nanti malam kita menyatroni mereka lagi dan kali ini kita jangan memberi hati, kata Hon-Hon. Tapi aku heran, dari mana kau bisa mempunyai pikiran untuk menggunakan keruhun untuk menutup bubun ialah surat, bu ialah silat. Tio In-In ketawa. Dengarlah riwayat dari Toa Hwawe dan Xiao Hwa Hwase, perkumpulan bunga itu sebetulnya diadakan oleh Bu Cektian, suatu tempat berkumpul dari para sastrawan-sastrawan mengikuti ujian. Semakin pintar sastrawan yang ikut ujian, maka dia tak akan keluar sebagai pemenang, sebab bahan ujiannya terdiri dari syair yang diciptakan hanyalah untuk orang-orang yang pikiran dan jiwanya bersih, jujur dan pulos, sehingga dia dapat menerkai si syair itu dengan tepat. Tapi kalau sastrawan yang terlalu cerdik, dia jadi memikirkan hal-hal yang terlalu dalam dari setiap kata dan mengartikannya dengan yang muluk-muluk, maka pukul rata mereka jadi tak bisa menebak jitu dari isi syair itu. Tanda petik. Dan, untuk sekedar mengetahui tentang sedanya Toa Hwa Hwee Dao Xiao Hwa Hwee itu, maka mari kita ikuti sedikit tentang riwayat perkumpulan bunga itu. Bu Cektian, seorang kaisar wanita pertama dan terakhir dari daratan Tionggoan yang telah dapat merebut kedudukan dari tangan keturunan keluarga Lisye Bin, maka di daratan Tionggoan terdapat bermacam-macam pertentangan. Tapi berhubung Bu Cektian dapat memerintah dengan adil dan lebih mementingkan kehidupan sosial rakyatnya, maka dia dicintai oleh rakyat negara yang dipimpinnya. Yang hebat, Bu Cektian memberikan kesempatan kepada rakyat dan siapa saja untuk membawa pengaduan langsung padanya, baik pengaduan itu merupakan kejahatan cuon tanah, maupun tentang kejahatan para pembesar, maka orang yang membawa pengaduan itu, selama dalam perjalanan akan menerima perlakuan yang baik. Bu Cektian memerintahkan untuk memberikan kenikmatan hidup selama dalam perjalanan. Dia boleh makan sepuasnya dan dihormati oleh tentara. Pada saat itu Bu Cektian memerintah dengan dua tangannya. Tangan kanan menggunakan tangan besi, sedangkan tangan kirinya menggunakan tangan kapas yang mengelus-elus rakyatnya. Maka dari itu, disamping orang kagum pada kecintaannya pada rakyatnya, juga orang juri pada kekejamannya, yang dapat membunuh dan menjatuhkan hukuman mati kepada yang bersalah tanpa mengenal kasihan. Dan, di masa pemerintah Bu Cektian inilah maka diumumkan bahwa yang berhak jadi menteri bukan pihak laki-laki saja, pihak wanita pun berhak untuk menduduki kursi menteri. Dan, disebabkan pengumumannya itu, maka banyak anak-anak gadis di dusun-dusun yang giat belajar, dengan cita-cita ingin menjadi menteri wanita. Pada saat itulah Bu Cektian membentuk perkumpulan toa HWAWE untuk sastrawan pria, sedangkan siau HWAWE untuk tempat berkumpul sastrawan wanita. Setiap tahunnya di tempat mereka itu diadakan ujian. Setiap sastrawan yang ikut ujian, harus menyerahkan uang 15 tahil perak, maka dia akan memperoleh sebuah gambar, dengan gambar itu, dia boleh menerka. Kalau terkaannya tepat syair yang dikemukakannya oleh beberapa orang juri, maka dia akan memperoleh sebuah gedung yang mewah sebagai hadiahnya. Itulah hebat, lama-kelamaan ujian semacam itu jadi semakin meluas, sampai akhirnya, karena tak terkendalikan lagi, lebih menyerupai perjudian. Malah toa HWAWE dan siau HWAWE digabung menjadi satu dan dinamakan HWAWEA, atau Perkumpulan Kakek Bunga, di Indonesia malah pernah ada permainan semacam itu, hanya namanya disingkat menjadi HHA atau HWAWE, PEN. Umumnya syair-syair yang dikeluarkan dari pihak keraton selalu syair-syair yang mudah artinya, hanya karena terlalu jauh disimpulkan oleh orang-orang cerdik pandai itu, maka banyak yang meleset. Hanya beberapa orang yang berjiwa jujur polos, dan bersih dari segala nafsu angkara murka, yang dapat menerkajitu isi syair itu. Dan disini kita dapat mengambil kesimpulan, bahwa permainan HWAWEA itu akan dapat diterkajitu isi syairnya asalkan orang itu jujur dan berjiwa polos tak mempunyai angan-angan yang bukan-bukan. Dengan ketololan mengalahkan kecerdikan, dengan kebodohan meruntuhkan si pandai. Dan, di saat menemui jalan buntu memecahkan Sam Chowatin, dengan tak terduga Tio In-in teringat akan kata-kata di atas tadi, yaitu dengan ketololan mengalahkan kecerdikan, dengan kebodohan meruntuhkan si pandai, sehingga dia berhasil memecahkan Sam Chowatin. Begitulah riwayat dari Tua HWAWEA dan Siaw HWAWEA, kata Tio In-in sambil tersenyum. Han-han mengangguk-angguk mengerti. Kita jadi manusia memang harus jujur dan polos, kata si anak muda. In, tapi kau sendiri tak jujur, kata Nona Tio. Heh kenapa tanya Han-han bingung disanggapi begitu macam oleh In? HMM tadi sebetulnya kau sudah bangun dari tidurmu, tapi mengapa kau berpura-pura tidur terus dan dengan tiba-tiba bangkit dari tidurmu seperti ingin mengagetkan diriku? Tanda petik. Wajah Han-han jadi berubah merah. Ya, aku manusia yang tak jujur katanya tertawa. Jiwaku jelek Cie. Cie. In-in melengos ke arah jendela. Mukanya bersemu merah. Siang itu, mereka mengasuh, untuk memelihara tenaga, untuk malam nanti. Menyatroni keluarga Sam Tiao Bukaan, itu pintu perguruan Tiga Garuda. Bab 27. Hujan SLJU masih turun agak deras, rada malam itu tampak hon-hon dan ini sedang melompati tembok pekarangan gedung Sam Tiao Bukaan. Dengan berindap-indap mereka mujuk ke kamar di mana si kakek luar biasa itu ditahan. Mereka berdua menyelingap masuk. Kakek itu waktu melihat hon-hon dan si nona Tio, matanya jadi mencilak. Kalian kembali lagi tegurnya. Estetete, kami mau menolongmu, elo opet. Kata Tio LN in perlahan. Percuma, burgolanku ini sangat kuat sekali, kata si kakek. Jangan khawatir hibur hon-hon, anak muda ini mengerahkan tenaga pada lengannya, kemudian mencekal rantai besi itu, sekali tarik bobo rantai itu dari tembok. Tapi baru saja dia ingin menarik yang sebuahnya lagi, tiba-tiba di luar kamar terdengar suara yang dingin mengejek. Hu, hu, aku memang sudah menduga kalian pasti akan datang lagi seperti dua ekor tikus yang mengantarkan nyawa. Hon-hon dan Tio in-in terkejut, cepat-cepat mereka melompat keluar. Dilihatnya kembali mereka telah terkurung oleh orang-orang Sem Tiau Bu. Koan. Malah Chiu Kat, Liu Kat dan Kankat telah menyerang dengan serangan-serangan yang hebat. Tapi kali ini Hon-hon dan Tio in-in telah mempeia jisri setiap gerakan ketiga orang ini, maka dikala mereka diserang, dengan mudah Hon-hon dan Nona Tio mengelahkan serangan ketiga orang tersebut. Malah dengan menggunakan ujung lengan jubahnya, Hon-hon mengepret ke samping, seorang anak buah Sem Tiau Bu. Koan Wee Tiong Ham, yang berdiri di dekat anak muda Si Hon tersebut, jadi terpukul terjungkel roboh tak berfernyawa lagi. Semua orang-orang Sem Tiau Bu. Koan jadi terkejut melihat kehebatan kebutan Hon-hon. Mereka sampai mengeluarkan seruan kaget. Malah Chiu Kat, Liu Kat dan Kankat juga menjerit kaget dan melompat ke pinggir. Wee Tiong Ham waktu melihat ketiga paman gurunya melompat ke pinggir, dia telah menerjang maju sambil berteriak, serbu maka sejumlah anak buah. Wee Tiong Ham yang berjumlah di sekitar seratus orang lebih meluruk akan mengetung Hon-hati serta Nona Tio tersebut. Melihat Kero menyerang orang-orang Sem Tiau Bu. Koan. Han-hon dan Tio in-in jadi terkejut. Biarpun mereka kosen, tapi dikeroyok begitu banyak orang, pasti mereka akan kena dirobohkan. Maka dari itu cepat-cepat Hon-hon dan Tio in-in menjejakan kaki mereka ke samping berniat melompat ke arah dinding untuk melarikan diri dari kepungan itu. Namun, baru saja mereka melompat ke samping, Liukat, Ciukat dan Kankat telah menghadang jalan kabur mereka, sehingga kembali mereka bertempur. Sedangkan Wee Liyong Ham dan anak buahnya telah sampai di situ juga. Sambil berteriak-teriak dengan suara yang menyeramkan, orang-orang itu meluruk menyerang dengan berbagai senjata tajam. Han-hon merampas seujata salah seorang anak buah Wee Tiong Ham, dengan itu ia putar sekuat tenaganya seperti kitiran untuk melindungi tubuhnya dari segala serangan lawan. Tio in-in juga mengikuti perbuatan kawannya itu. Dalam waktu yang singkat, entah telah berapa banyak musuh-musuh Hon-hon dan L.N. in yang dirobohkan. Akan tetapi bertempur dengan kera begitu, lama-kelamaan mereka akan kehabisan tenaga. Akhirnya Hon-hon bermaksud akan menawan Wee Tiong Ham, untuk dipakai sebagai barang tanggungan. Namun menawan Wee Tiong Ham bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Selain kepandayan orang Siwe itu luar biasa tingginya, juga Tiong Ham dilindungi oleh ketiga paman Gurunia. Maka dari itu, berulang kali waktu Hon-hon melompat akan mencengkeram Tiong Ham, tangannya itu telah kena ditangkis oleh Kankat. Malah yang hebat, Ciu-kat dan Liu-kat telah menggunakan Sam Cho-atin untuk menentang Hon-hon dan Nona Tio. Walaupun sudah mempelajarinya dan belum memperoleh latihan, maka Hon-hon dan Nona Tio in L.N. tak bisa lantas membobolkan pertahanan Tin itu. Sedangkan orang-orang Sam Tio bukan semakin merangsek mendekat. Hal ini membuat Hon-hon jadi agak gugup. Dia memberikan tanda kepada Tio In-Nin untuk mengundurkan diri dulu, tapi In-Nin rupanya penasaran sekali, dia tak meladani isyarat kawannya itu, dia bertempur terus. Pertumpahan darah terjadi hebat sekali di dalam gedung itu, menyebabkan suara jeritan kesakitan dan jerit kematian terdengar cukup ramai. Sedangkan di luar pekarangan, salju masih turun dengan deras. Hai kunyuk-kunyuk cilik. Teriak Ken Kiat sambil menyerang dengan serangan yang cukup hebat. Lebih baik kalian menyerah secara baik-baik. Kami tak akan mengapa-apakan jiwa kalian, hanya kami ingin mengetahui mengapa kalian memusuhi benar pada pihak kami. Tapi kalau kalian tak mau menyerah, HMMM, walaupun kalian mempunyai sayap dan mempunyai kaki tangan sepuluh pasang, tubuh kalian tetap akan dicincang oleh orang-orang kami. Tio In-Nin sebagai seorang gadis yang perasa, walaupun sudah kenyang makan asam garam rimba persilatan, mendengar ancaman Ken Kat, dia jadi agak menggigil juga. Berbeda dengan Hon-Hon, diancam begitu, bukannya dia juri, melainkan dia jadi murka. Dengan kalap dia mengamuk, membabat dengan sekenanya menggunakan senjata yang boleh direbutnya dari tangan anak buah Wietiong Heng. Bocah. Apakah kalian tetap tak mau menyerah bentak ciukat dengan suara mengguntur? HMMM, walaupun harus binasa, kami takkan menyerah pada kalian manusia-manusia berjiwa busuk balas teriak Hon-Hon. Terimalah senjatanya melayang cepat sekali ke arah ciukat, sehingga ciukat jadi melompat kaget ke samping. Ken Kat dan yang lainnya cepat-cepat meluruk menyerang Hon-Hon, lalu dengan cepat mereka melindungi ciukat dari serangan senjata anak muda si Hon tersebut. Hon-Hon mendengus. HMMM hari ini aku akan adu jiwa dengan kalian. Serunya. Nona Tio juga menyerang nekat, setiap tangannya bergerak, maka terdengar suara jeritan kesakitan atau jerit kematian dari anak buah Wietiong Heng. Begitulah, orang-orang tersebut jadi mengurung Hon-Hon dan Tio Inen dengan ketat, menyebabkan anak muda tersebut tak bisa melarikan diri. Pada suatu kali, karena kewalahan melawan orang-orang yang meluruk ke arahnya, Tio Inen melompat ke samping, kemudian dia melompat lagi ke arah tembok. Kau mau kabur kemana bentak ciukat bengis? Serang. Dan, dengan habisnya teriakan ciukat, tampak keluar beberapa orang dari balik semak-semak, tangan mereka masing menggenggam pipa yang panjang, yang disemprotkan ke arah Tio Inen, sehingga minyak munkrat ke arah si Nona. Malah, untuk kagetnya Hon-Hon dan Tio Inen, orang-orang itu menggunakan obor, sehingga waktu minyak menyambar ke arah si gadis, minyak itu membawa kilatan api. Dengan bergulingan Tio Inen berusaha menghidarkan diri dari samberan api, hati gadis tersebut jadi ciut, karena biar bagaimana kau sendirinya, toh dia akan kena diserang oleh samberan api dan malah akibatnya akan hebat sekali tanda seru. Hati Hon-Hon juga mencelos melihat nasib kawannya, dia berseru sambil melompat akan menyerang orang-orang yang memegang pipa panjang itu. Tapi, dikala tubuhnya sedang melayang, telah menyambar kilatan api, yang sudah lantas membakar baju Hon-Hon. Hati anak muda si Hon jadi mencelos, dia bergulingan di tanah, tapi sambaran api telah datang lagi, sehingga dia jadi bergulingan mati-matian untuk memadamkan api yang sedang berkobar membakar bajunya. Sambil bergulingan, saking murkannya melihat kelicikan lawan yang menggunakan api dan minyak, Hon-Hon menimpukan senjatanya, sehingga menancap tepat di dada menembus hulu hati seorang pemegang pipa. Begitu orang itu terjungkal, pipa jadi terlepas dari tangannya dan minyak keluar mengalir dari pipa itu. Dengan cepat api menyambar dan seketika itu juga api yaak panas luar biasa berkobar besar sekali. Tio In-In jadi terkejut melihat baju Hon-Hon kesambar api, cepat-cepat dia melompat akan menolong kawannya yang sedang bergulingan di lantai. Tapi, dari sampingnya telah menyambar api juga, yang dengan cepat telah membakar bajunya, sehingga gadis si Tio tersebut jadi mengeluh. Cepat-cepat dia menjatuhkan dirinya, bergulingan di lantai, mengikuti kelakuan Hon-Hon, semua itu untuk memadamkan api yang sedang membakar baju mereka. Hon-Hon dan Tio In-In jadi panik, mereka berusaha untuk meloloskan diri dengan bergulingan, di samping untuk memadamkan kobaran api pada baju mereka, juga untuk meloloskan diri dari tembok yang cukup tinggi itu. Hal tersebut tak mudah dilakukan oleh kedua orang tersebut, malah Ciu Kat, Ken Kat dan yang lain-lainnya menertawakan kedua muda-mudi itu, sampai tubuh mereka tergoncang hebat. Hon-Hon bagaikan banteng terluka, dia menubruk ke arah anak buah Wietiong Ham, lalu dengan cepat dia menggerak-gerakan tangannya untuk memadamkan api yang sedang membakar tubuhnya, dia juga menjamret salah seorang dari anak buah Wietiong Ham, yang dipakai untuk menyusut tubuhnya dari kilatan api. Anak buah Wietiong Ham itu jadi menjerit-jerit karena api juga berkobar membakar bajunya. Keadaan pada saat itu sangat kalut sekali, dengan menyamtar nyambarnya api yang berkobar panas sekali, menyebabkan anak buah Wietiong Ham menyingkir ke tepi. Begitu juga Ciu Kat, Ken Kat, Wietiong Ham dan Yang Iainnya, semuanya melompat ke samping untuk menghindarkan diri dari samberan api. Menggunakan kesempatan itu, Han Han dan Tio Iain menjejakan kaki mereka mencelat melewati tembok, sehingga dalam waktu yang singkat mereka telah berada di luar, dan dengan mengandalkan hujan salju yang turun cukup deras, akhirnya Han Han dan Tio Iain berhasil memadamkan api yang berkobar membakar baju mereka. Walaupun Han Han dan si Nona Tio berhasil memadamkan api yang membakar baju mereka itu, tapi tak urung baju mereka jadi pecah di sana-sini termakan oleh api tersebut. Juga wajah dan tangan mereka banyak yang terluka terbakar. Dengan mete mencilak penuh dendam, Tio Iain memandang ke arah gedung dari Sam Tio Bukan. HMM, kalau aku tak bisa membalas penasaran dan hinaan pada hari ini, aku berjanji tak akan mau hidup sumpah anak gadis itu. Han Han mengangguk. Ya nanti kita datang lagi untuk membalas sinaan yang kita terima ini. Menyahuti anak muda si Han itu. Dengan lesu, mereka kembali ke rumah penginapan untuk menyalin pakaian mereka yang telah hancur di sana-sini termakan api. Bunga salju masih turun terus, udara sangat dingin, namun, hampir saja Han Ni Han dan Tio Iain ketambus oleh api di dalam udara yang sedingin itu. Setelah bersalin pakaian, Han Han menuju ke kamar Tio Iain. Diketuknya kamar gadis itu. Masuk terdengar suara Iain. Han Han mendorong pintu itu, dia masuk ke dalam. Dilihatnya si gadis sedang memasukkan pedangnya ke dalam sarung. Kau mau berangkat ke sana lagi? Tanya Han Han kaget. Ya, biar bagaimana pedangku ini harus menghirup darah orang-orang itu. Aku akan adu jiwa dengan orang-orang itu menyahuti si gadis si Tio. Han Han jadi kaget. Tunggu dulu cegahnya. Iain menoleh dengan meti mencilak. Kenapa tanyanya? Kita harus mempunyai perhitungan menerangkan Han Han? Kalau kita menyerbu gedung Sam Tio bukan dengan membabi buta, bukankah sama saja kita dengan mengantarkan nyawa pada mereka? Biar bagaimana kita tak akan mampu mengatasi pipa minyak yang menyambar dengan kobaran api. Kita harus mencari jalan keluar yang sebaik-baiknya. Mereka menggunakan akal yang begitu licik, kita pua harus menghadapinya dengan licik pula. Aku percaya kau cerdas, cie-cie, maka pikirkanlah daya yang sebaik-baiknya untuk menempur mereka. Nona Tio dapat dikasih mengerti, dia meletakkan pedangnya di atas meja dengan wajah yang muram. Ha, hatiku tetap penasaran kalau belum dapat membunuh ketiga anjing dari Sam Tiao bukoan itu. Pula biar bagaimana aku harus dapat membinasakan orang si Wiyie. HMM, percuma aku hidup kalau hanya untuk menerima hinaan semacam ini kata si gadis kesal. Han-Hon menghiburnya lagi, lalu mereka memesan makanan untuk menang sal perut. Bunga salju masih turun dengan deras, di rumah penginapan itu agak jarang tamu yang datang, hanya sekali-sekali tampak mampir tamu yang akan menghangatkan diri dari serangan hawa dingin dengan meneguk arak. Karena jengkel, maka pada malam itu Han-Hon turun keluar dari kamarnya. Dia menuju ke ruara tengah dari rumah penginapan tersebut dan duduk seorang diri di sudut ruangan itu. Tio In-LN sendiri berada di dalam kamarnya, mungkin sudah tidur. Dipesannya dua kati arak untuk menghangatkan tubuh, kemudian tampak Han-Hon meneguk arak itu perlahan-lahan. Sedang si anak muda meneguk araknya, tiba-tiba dari luar terdengar suara tongkat yang menyentuh lantai, kemudian tampak seorang pengemis memasuki ruangan rumah penginapan tersebut dengan menggigil. Pengemis itu sudah lanjut usianya dan bertubuh kurus kerempeng. Pakainya yang kotor dan kumal sekali, penuh tambalan di sana-sini. Malah, waktu dia duduk di dekat pintu rumah penginapan itu, matanya yang sayu mencilak sesaat, seperti tak mempunyai semangat. Han-Hon hanya melirik sedikit waktu melihat pengemis itu batuk-batuk dengan tubuh yang bungkuk, wajahnya pucat sekali. Sekilas Han-Hon merasa kasihan kepada pengemis tua itu, berulang kali anak muda si Han ini menghela nafas. Sedangkan salah seorang pelayan telah menghampiri si pengemis. Hei jembel! Cepat kau menggelinding enyah dari sini kata pelayan itu galak. Nanti rumah penginapan toa ya tak ada yang datang untuk menginap, karena melihat kawan jeng kotor ini. Pengemis itu melirik sedikit, dia batuk-batuk lagi. Aku numpang sebentar saja, nanti kalau hujan salju sudah agak merda, aku akan berlalu tanda seru kata si pengernis dengan suara yang parau dan perlahan sekali, hampir tak terdengar jelas. Pelayan itu, mendengus sambil bertolak pinggang. Kau mau menggelinding enyah atau tidak bentaknya? Pengemis itu melirik si pelayan, matanya yang tadinya begitu redup, jadi berkilat tajam. Tapi itu hanya sebentar, karena matanya itu telah berubah redup kembali. Cepat enyah waktu melihat si pengemis tak menyahuti perkataannya. Kalau nemang kau membandel, jangan salahkan aku kalau nanti tubuh kotormu itu dilempar keluar oleh kawan-kawanku. Pengemis itu batuk-batuk lagi, wajabnya pucat sekali, rupanya dia sedang menderita sesuatu penyakit. To'aya kasihanilah diriku yang tua ini memohon pengemis itu dengan suara yang parau. Hujan salju masih besar dan hawa udara sangat dingin, biarkanlah aku tumpang berteduh di sini. Keluar bentak si pelayan galak sekali. Tapi to'aya, si pelayan rupanya jadi naik darah melihat kebandelan si pengemis, dengan cepat dia mengayunkan kakinya menyepak si pengemis. Tapi, baru saja dia menggerakkan kakinya, telah terdengar suara bentakan, jangan disakiti pengemis itu. Si pengemis jadi terkejut, dia menoleh dan dilihatnya orang yang membentak ternyata hon-hon. Kemarilah Elo Opek, panggil hon-hon kepada si pengemis sambil melambaikan tangannya. Si pengemis seperti tercengang, sehingga diajak dilupa kepada penyakit buluknya, hanya mengawasi hon-hon dengan tatapan seperti orang kesima. Kemarilah Elo Opek, mari duduk bersama ku panggil hon-hon lagi. Aku? Tanya si pengemis sambil menunjuk dadanya. Hon-hon mengangguk sambil tersenyum. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.